Cersil api di bukit menoreh jilid 140. Demikian mereka muncul dari balik padukuhan kecil, maka di hadapan mereka terbentang tepian berpasir dan rumpun-rumpun batang ilalang. Melalui jalan setapak, kuda mereka mendekati arus sungai yang seperti biasanya, berwarna coklat lumpur. Tidak ada yang menarik perhatian mereka di saat mereka menyeberang sungai. Tukang satang yang membawa mereka di atas rakit bersama-sama beberapa penyeberang lainnya, tidak menumbuhkan kecurigaan apa-apa. Dengan selamat mereka turun di seberang dan melanjutkan perjalanan sesaat setelah mereka memasuki tanah perdikan menoreh, mulai terasa pada Raden Sutawijaya, bahwa tanah perdikan itu memang sedang mengalami kemunduran, yang apabila tidak segera ditangani akan menjadi sangat mengecewakan bagi anak cucu mereka kelak. Parit-parit tidak lagi terpelihara. Sementara jalan-jalan yang semula cukup baik, menjadi sangat mengecewakan. Tanaman padi tidak lagi nampak hijau subur. Namun mulai nampak bahwa sawah itu agak kurang dipelihara. Kemalasan telah timbul di tanah perdikan ini, desis Raden Sutawijaya. Mungkin benar Raden, jawab ki lurah beranjangan, ki argapati menjadi semakin tua. Mungkin umurnya masih belum setua ki jurumartani. Tetapi ia merasa sangat kesepian. Di rumah, cerita tentang hidup kekeluargaannya pun agaknya kurang menarik, sehingga semuanya itu agaknya telah mempercepat peredaran usianya. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Ia pun mengerti, bahwa di saat-saat terakhir ki argapati seolah-olah telah hidup sebatang kera. Kemenakannya yang seharusnya dapat membantunya nampaknya tidak terlalu tangkas berpikir dan tidak mempunyai banyak buah pikiran yang berarti bagi tanah perdikan menoreh. Sebenarnya lah bahwa Raden Sutawijaya mempunyai satu pikiran yang barangkali baik bagi tanah perdikan menoreh. Karena itu, maka ia telah memilih untuk pergi ke tanah perdikan menoreh lebih dahulu sebelum ia pergi ke Jatianomu untuk menemui Kiai Gringsing dan murid-muridnya. Tetapi semuanya tergantung kepada ki gede menoreh dan murid-murid Kiai Gringsing itu sendiri, katanya di dalam hati. Sementara itu, ia pun tidak mengatakan pikirannya itu kepada ki lurah beranjangan yang menyertainya, karena ia menganggap bahwa hal itu belum waktunya untuk dikatakannya. Ketika mereka memasuki padukuhan demi padukuhan, sebenarnya lah, ia masih melihat orang-orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi keadaan padukuhan-padukuhan itu tidak lagi secerah beberapa saat lampau. Raden Sutawijaya masih melihat pandai besi yang menempa alat-alat pertanian di sudut pasar. Dan ia pun masih melihat beberapa buah pedati menelusuri jalan-jalan membawa hasil sawah dan pategalan. Namun yang dilihatnya itu tidak lagi seperti yang pernah dilihatnya sebelumnya. Tetapi agaknya masih belum terlambat, katanya di dalam hati. Demikianlah, maka akhirnya Raden Sutawijaya dan para pengawalnya pun telah memasuki padukuhan induk tanah perdikan menoreh. Sebenarnya lah kehadirannya memang mengejutkan. Ketika ia memasuki regola rumah Ki Arga Pati, maka seorang penjaga telah memberitahukan kepada Ki Arga Pati, bahwa empat orang tamu telah datang. Siapa bertanya Ki Arga Pati? Aku kurang tahu, jawab penjaga itu. Silahkan mereka naik ke pendapa. Aku akan segera datang, berkata Ki Arga Pati kemudian, lalu, beritahukan pula kepada Prastawa, agar ia ikut menemui tamu itu. Prastawa tidak ada, jawab penjaga itu, ia pergi ke pategalan. Ki Gede menoreh mengerutkan keningnya. Namun kemudian sambil mengangguk ia berkata, Baiklah, persilahkan tamu itu duduk. Raden Sutawijaya, Ki Lurah Beranjangan dan pengawal-pengawalnya menunggu untuk beberapa saat di pendapa, sementara Ki Gede menoreh telah membenahi pakaiannya. Demikian Ki Gede keluar di pintu peringgitan, ia pun terkejut melihat tamu yang duduk di pendapa. Dengan tergopoh-gopoh ia pun mendekat sambil berdesis, ternyata Raden Sutawijaya yang bergelar senapati ingalaga. Raden Sutawijaya tersenyum. Jawabnya, sudah lama aku tidak menengok paman Argapati. Rasa-rasanya aku menjadi sangat rindu kepada paman dan tanah perdikan ini. Ki Argapati yang kemudian duduk bersama tamu-tamunya segera menanyakan keselamatan mereka di perjalanan dan selama mereka tidak bertamu, dan demikian sebaliknya. Ketika tamu-tamunya sudah dijamu dengan minuman hangat dan beberapa potong makanan, maka Ki Argapati pun mulai menyatakan keheranannya, bahwa tiba-tiba saja Raden Sutawijaya telah datang secara pribadi ke tanah perdikan menoreh. Itulah agaknya bunyi perenjak berkicau sepanjang pagi di sebelah kanan pendapa, berkata Ki Gede menoreh. Ternyata ada tamu agung yang datang meskipun tidak dalam kelengkapan kebesarannya. Raden Sutawijaya tertawa. Katanya, tiba-tiba saja aku ingin menengok keadaan tanah perdikan ini. Ki Gede menoreh menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Raden Sutawijaya sejenak. Lalu ia pun bertanya, kesan apakah yang Raden melihat selama perjalanan Raden? Semuanya masih seperti sedia kalah, jawab Raden Sutawijaya. Raden mencoba untuk mengelakan pengelihatan Raden. Jawab Ki Gede menoreh, aku kira aku pun tidak perlu mengingkari. Tanah ini mengalami kemunduran. Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak. Namun katanya kemudian, sebaiknya aku pun berterus terang Ki Gede. Aku memang melihat beberapa kemunduran. Tetapi tidak terlalu banyak. Aku kira jika Ki Gede menghendaki, dalam waktu singkat, kemunduran itu akan segera dapat dipulihkan kembali. Ki Gede menoreh menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja dilemparkannya pandangan matanya jauh kededahunan yang tumbuh di halaman. Hampir berdesah ia berkata, aku sudah terlalu tua. Yang akan datang justru akan menjadi lebih suram. Ah, kenapa Ki Gede merasa demikian bertanya Raden Sutawijaya? Tidak ada orang yang dapat membantu aku lagi, jawab Ki Gede. Bagaimana dengan perastawa bertanya Raden Sutawijaya pula? Ki Gede termenung sejenak. Kemudian katanya, anak itu baik. Tetapi tidak banyak yang dapat aku harapkan daripadanya. Justru karena anak itu terlalu cepat menjadi puas. Baik tentang dirinya sendiri, maupun keadaan di sekitarnya. Bahkan kadang-kadang ia menilai dirinya terlalu tinggi, sehingga ia kehilangan keseimbangan. Bukankah demikian adat anak-anak muda? Justru dengan demikian, maka gairahnya untuk hidup akan bertambah besar. Jika Ki Gede dapat memanfaatkannya, maka gelora yang terdapat di dalam dirinya itu akan membual tanah perdikan ini pulih seperti sediakala, sahut Raden Sutawijaya. Aku menangkap maksud anggar terbalik, jawab Ki Gede sambil tersenyum. Jika ia cepat puas, maka tidak ada gelora itu di dalam jiwanya. Gairah hidupnya kini tidak akan melonjak menggapai. Masa depan yang jauh lebih baik, karena ia sudah puas akan keadaannya. Bukankah demikian? Dan aku juga tidak mengerti, kenapa anggar menganggap bahwa demikian itu adat anak-anak muda. Apakah perasaan yang demikian juga terdapat pada anggar? Raden Sutawijaya mengerutkan keningnya. Namun ia pun tersenyum pula sambil berkata, aku keliru Ki Gede. Seharusnya aku sadar, dengan siapa aku berbicara. Bukan maksudku. Tetapi agaknya anggar ingin menyenangkan hatiku. Namun, aku hampir menjadi berputus asa melihat perkembangan tanah perdikan yang justru semakin surut ini, desis Ki Gede. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Ia mengerti, perasaan apa yang bergolak di dalam hati Ki Gede menoreh. Sementara ia tidak dapat mengharap terlalu banyak dari kemanakannya. Jika ia menilai dirinya berlebih-lebihan, maka ia akan menjadi tinggi hati, berkata Raden Sutawijaya di dalam hatinya dan seperti yang dikatakan oleh Ki Gede. Perjuangannya bagi masa depan akan selalu dihambat oleh perasaan puasnya. Untuk beberapa saat Raden Sutawijaya justru terdiam. Ia mulai memikirkan sesuatu yang dianggapnya akan sangat bermanfaat bagi tanah perdikan menoreh. Bahkan bagi Mataram dalam keseluruhan apabila pendapatnya itu disetujui. Namun untuk beberapa saat ia masih dibayangi oleh keraguan-keraguan. Tetapi dalam pada itu, Ki Gede menorehlah yang berkata dalam nada rendah, Raden, aku sedang mencari Kero yang paling baik, bagaimanakah aku dapat membangunkan kembali tanah perdikan ini? Apakah Ki Gede sudah mencoba menunjukkan Kero yang paling baik kepada prastawa? Mungkin Ki Gede sendiri masih sempat membawanya sekali dua kali, kemudian melepaskannya untuk melakukannya sendiri di atas tanah perdikan ini, bertanya Raden Sutawijaya. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sudah mencoba dengan berbagai kera. Tetapi agaknya prastawa memang kurang dapat menanggapi perkembangan keadaan. Ia melakukan apa yang disukainya, bukan apa yang penting bagi tanah perdikan ini. Sementara itu, cacat kaki ku rasa-rasanya menjadi semakin mengganggu. Bagaimana dengan cacat kaki Paman bertanya Raden Sutawijaya? Segala usaha sudah aku lakukan. Tetapi kaki ku rasa-rasanya tidak akan dapat sembuh. Bahkan kaki ini menjadi sering kambuh, desis Ki Gede sambil merabah-rabah kakinya. Bagaimana dengan anak-anak muda di tanah perdikan ini? Tanda tanya bertanya Raden Sutawijaya pula. Mereka adalah anak-anak muda yang baik. Tetapi aku memerlukan seseorang yang dapat memimpin mereka, tidak dengan keras seperti yang dilakukan oleh prastawa, wajah Ki Gede tiba-tiba menunduk. Ia mempunyai kebiasaan yang kurang baik yang meskipun banyak dilakukan oleh anak-anak muda sebayanya. Ia mudah sekali tertarik pada wajah-wajah cantik seorang gadis. Dengan demikian, maka sebagian dari waktunya telah dipergunakan untuk memamerkan diri di hadapan gadis-gadis itu. Ia senang sekali dipuji dan berusaha untuk selalu mendapat perhatian. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Ia mengerti bahwa Ki Gede itu sama sekali tidak bermaksud menyindirnya. Tetapi Raden Sutawijaya sendiri tidak akan dapat ingkar, bahwa ia pun selalu tertarik pada wajah-wajah cantik seperti ayah handa angkatnya. Sultan dipajang. Namun dalam pada itu, Raden Sutawijaya merasa, ada peluang yang dapat dipergunakannya untuk menyampaikan maksudnya meskipun ia masih tetap ragu-ragu. Mudah-mudahan Ki Gede tidak menjadi salah paham, katanya di dalam hati. Meskipun dengan ragu-ragu, namun akhirnya Raden Sutawijaya itu pun berkata, Ki Gede, sebenarnya lah aku mempunyai satu pendapat. Tetapi sebelumnya aku minta maaf bahwa aku telah berani mencampuri persoalan yang tumbuh di atas tanah perdikan ini. Ki Gede menoreh mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, jika hal yang akan Raden kemukakan itu bermanfaat bagi kami, tentu kami akan mengucapkan banyak terima kasih. Baiklah Ki Gede, berkata Raden Sutawijaya kemudian. Seperti yang Ki Gede katakan, jika pendapat ini bermanfaat, silakan Ki Gede mempergunakannya. Tetapi jika Ki Gede menganggap sama sekali tidak sesuai, sebaiknya Ki Gede tidak ragu-ragu untuk melepaskannya saja seperti aku tidak pernah mengetahui sesuatu, karena sebenarnya lah segala hak dan wawonang ada pada Ki Gede. Ya Raden, silakan mengatakannya, desis Ki Gede. Sebenarnya lah bahwa aku melihat kemunduran pada tanah perdikan ini. Aku mohon maaf bahwa aku sudah berani memberikan penilaian. Tetapi sebagai tetangga terdekat, aku melihat apa yang telah terjadi, Raden Sutawijaya berhenti sejenak, lalu, sebenarnya lah aku ingin melihat tanah perdikan menoreh akan dapat dipulihkan kembali. Untuk itulah aku telah datang kemari dengan satu landasan pikiran. Tetapi sekali lagi, aku mohon maaf, bahwa pikiran ini mungkin kurang sesuai dengan jalan pikiran Ki Gede, karena tentu Ki Gede lebih memahami daerah ini dengan segala isinya, daripada aku. Ki Gede menoreh mengangguk-angguk. Jawabnya, aku akan menerima segala sumbangan pikiran. Dan hal itu tentu akan aku pertimbangkan dari segala segi. Ya Ki Gede, berkata Raden Sutawijaya pula. Sebenarnya lah, bahwa Ki Gede memang hanya mempunyai seorang anak perempuan yang menjadi istri Suandaru di Kademangan Sangkal Putung. Seharusnya anak menantu Ki Gede itulah yang akan dapat membina tanah perdikan ini seperti pada masa lalu. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Sudah aku pikirkan Raden. Tetapi aku ragu-ragu. Apakah Suandaru akan bersedia meninggalkan Kademangannya dan tinggal di tanah perdikan ini? Nampaknya ia terlalu terikat kepada Kademangannya itu. Tetapi Ki Demang masih mempunyai anak yang lain. Jawab Raden Sutawijaya, sementara Sekar Mirah akan mempunyai seorang suami yang dapat dipercaya pula. Bukankah dengan demikian, Suandaru akan dapat dengan tenang meninggalkan Kademangannya dan menyerahkannya kepada Agung Sedayu sebagai suami Sekar Mirah? Tetapi Ki Gede menggelengkan kepalanya. Katanya, Aku kurang yakin bahwa Suandaru akan bersedia melakukannya. Meskipun barangkali aku akan mencobanya berulang kali untuk meyakinkannya. Namun seperti yang sudah aku katakan, ia terikat sekali kepada Kademangannya. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, Jika demikian, Apakah Ki Gede pernah memikirkan untuk menemukan jalan lain yang masih tetap bersangkut paut dengan lingkaran keluarga? Suandaru itu, Ki Gede menoreh menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya Raden Sutawijaya menjadi sangat tertarik kepada tanah perdikan itu, sehingga ia ikut memikirkannya sampai sedalam-dalamnya. Namun Ki Gede pun telah merasa ada kepentingan Raden Sutawijaya dengan keadaan tanah perdikan itu. Ki Gede pun mengerti perkembangan hubungan antara Mataram dan Pajang. Dengan demikian, maka Mataram tidak akan dapat melepaskan hubungannya dengan tanah perdikan menoreh. Dalam pada itu, Ki Gede pun mengetahui hubungan baik antara Raden Sutawijaya dengan Suandaru dan lingkaran keluarganya, sehingga hubungan baik itu akan tetap dipeliharanya. Agaknya Raden Sutawijaya pun mengetahui apa yang bergolak di dalam hati Ki Gede yang masih terdiam itu. Maka katanya, Ki Gede, Untuk apa aku berpura-pura lagi di hadapan Ki Gede? Sebenarnya lah, tanah perdikan menoreh memiliki kekuatan yang tiada taranya. Ki Gede pernah, bahkan berkali-kali memberikan bantuan kepadaku dalam beberapa masalah yang penting dan gawat. Sementara keadaan Mataram menjadi semakin genting dalam hubungannya dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan yang berusaha memanfaatkan keadaan, agaknya tanah perdikan ini meria dimundur. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, Aku sudah merasa nger. Langsung atau tidak langsung Raden tentu berkepentingan. Sebenarnya aku pun tidak berkeberatan, apalagi aku pun telah dengan langsung melibat letan diri. Sehingga aku yakin, pihak-pihak tertentu telah menganggap tanah perdikan ini sebagai lawannya. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Kemudian katanya, Demikianlah maka aku telah memberanikan diri untuk menyampaikan satu pendapat yang barangkali dapat diterima. Tetapi seandainya tidak berkenan di hati Ki Gede. Aku mohon Ki Gede berterus terang menolaknya, agar tidak terjadi persoalan yang akan berkembang di kemudian hari. Katakan Raden. Mungkin saran Raden akan bermanfaat, desis Ki Gede menoreh. Raden Sutawijaya beringsut setapak. Kemudian katanya, Aku pun mengira, bahwa Suandaru akan berkeberatan meninggalkan kademangannya yang sedang berkembang, meskipun di sana ada Sekar Mirah dan bakal suaminya yang setidak-tidaknya memiliki tingkat ilmu setinggi Suandaru. Namun Suandaru adalah anak laki-laki, yang merasa bertanggung jawab atas tanah itu. Ya, aku mengerti Raden. Pada saat Suandaru dan istrinya datang kemari, aku sudah memberikan pesan, agar mereka bersedia memikirkan perkembangan tanah perdikan ini. Meskipun tidak dikatakan dengan terus terang, namun aku melihat, keberatan Suandaru. Tetapi keberatan itu pun belum dikatakannya pula, sahut Ki Gede menoreh. Jika demikian Ki Gede, apakah tidak sebaiknya Ki Gede menawarkan kemungkinan lain demi perkembangan tanah perdikan ini, Raden Sutawijaya menjudi ragu-ragu. Tetapi ia berkata selanjutnya, karena Suandaru tetap ingin berada di kademangannya. Bagaimana jika untuk kepentingan tanah perdikan ini, Suandaru dapat berbicara dengan saudara seperguruannya. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya, Aku sudah mengira bahwa Raden akan mengatakan demikian. Karena aku tahu tidak ada orang lain yang dekat dengan Suandaru. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Katanya, Aku selalu ragu-ragu untuk mengatakannya. Tetapi jika yang aku katakan tidak berkenan di hati, segalanya terserah kepada Ki Gede. Raden, Suara Ki Gede menoreh menjadi datar, Aku mengerti alasan apakah yang mendorong Raden menunjuk anak muda itu. Dan aku pun melihat alasan yang cukup kuat untuk mengayetkan anggar Agung Sedayu dengan tanah perdikan ini tentu saja dengan persetujuan Suandaru. Yaki Gede, Jawab Raden Sutawijaya, Aku tidak usah hingkar dan berputar-putar. Agung Sedayu akan dapat menjadi kawan yang baik bagi Mataram. Sudah aku katakan, bahwa hubungan itu sudah berlangsung. Karena itu aku tidak akan berkeberatan sama sekali, Sahut Ki Gede, namun soalnya akan tergantung kepada Suam Taru dan Agung Sedayu sendiri. Suandaru akan dapat memilih, berkata Raden Sutawijaya kemudian, apakah ia akan memilih sangkal putung dan memberikan wewenang atas tanah perdikan ini atas nama pandan wangi kepada saudara seperguruannya, atau Suandaru tampil di atas tanah perdikan ini, dan menyerahkan pimpinan kademangannya kepada Sekar Mirah yang pelaksanaannya akan dibantu oleh Agung Sedayu. Ki Gede menoreh mengangguk-angguk. Katanya, aku tidak mempunyai keberatan apa-apa. Bahkan aku pun sebenarnya tengah memikirkannya. Tetapi aku belum sempat mengatakannya kepada Suandaru dan Pandanwangi. Apakah Ki Gede menganggap bahwa waktunya belum tiba? Tanda tanya bertanya Raden Sutawijaya. Ki Gede tidak segera menjawab. Tetapi ia pun kemudian merenungi tanah perdikannya yang tidak dapat diingkari, sedang meluncur surut dengan berasnya. Jika hal itu tidak segera ditangani, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di atas tanah perdikan ini sehingga untuk membangun kembali diperlukan waktu lauk cukup lama. Ki Gede, berkata Raden Sutawijaya, karena aku juga berkepentingan, maka apa saja yang Ki Gede kehendaki, aku akan dapat membantu memecahkannya. Bahkan seandainya Ki Gede tidak sempat untuk bertemu dengan kedua saudara seperguruannya itu atau sudah barang tentu dengan gurunya. Aku akan memperhitungkan waktu Raden, jawab Ki Gede, tetapi menurut pertimbanganku, semakin cepat akan semakin baik. Namun, aku belum tahu, seandainya Swandaru dan Pandanwangi sependapat, apakah hal ini bukannya justru akan dapat menyinggung perasaan Angger Agung Sedayu atau justru kakaknya Angger Untara. Raden Sutawijaya mengerutkan keningnya. Untara memang harus diperhitungkan. Sebagai saudara tua, maka ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap adiknya. Sepeninggal orang tuanya, maka Untara adalah orang tua bagi Agung Sedayu. Meskipun Agung Sedayu sebenarnya sudah dewasa, tetapi pengaruh kakaknya masih nampak sangat kuat. Tetapi Raden Sutawijaya cenderung untuk mencoba menyampaikan persoalan itu kepada yang berkepentingan. Memang mungkin rencana itu dapat ditolak. Tetapi mungkin pula dapat diterima. Ki Gede, berkata Raden Sutawijaya kemudian, mungkin peran Kiai Gringsing akan ikut menentukan. Pengaruh Untara cukup besar terhadap adiknya. Tetapi pengaruh Kiai Gringsing pun nampak sekali pada anak itu. Ki Gede menoreh mengangguk-angguk. Sebenarnya lah ia tidak berkeberatan untuk membicarakannya dengan Suandaru dan Pandanwangi, Kiai Gringsing dan Agung Sedayu sendiri. Aku kira, kita akan dapat melakukan secepatnya Raden. Berkata Ki Gede menoreh, tetapi aku masih harus mempertimbangkan seorang lagi yang bagaimanapun juga akan langsung berkepentingan dengan keadaan di tanah perdikan ini. Siapa bertanya Raden Sutawijaya? Prastawa, jawab Ki Gede, ia adalah kemanakanku. Ia adalah anak adikku. Sebenarnya lah aku harus mempertimbangkan kedudukannya, meskipun seperti yang aku katakan bahwa aku tidak akan dapat meletakkan harapan atas masa depan tanah perdikan ini kepadanya. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Katanya, Ki Gede benar, ia memang tidak boleh dikecewakan agar untuk seterusnya, ia tidak akan berbuat sesuatu yang akan dapat mengganggu usaha memperkembangkan kembali tanah perdikan ini. Apalagi ayahnya pernah kecewa menghadapi keadaan di atas tanah perdikan ini. Meskipun sekarang nampaknya sudah tidak lagi ada bekasnya, tetapi luka itu akan dapat kambuh lagi pada anak laki-lakinya, berkata Ki Gede menoreh. Aku kira Ki Gede akan cukup bijaksana menghadapi kemanakan Ki Gede itu. Karena sebenarnya lah bahwa ia bukan tidak berarti sama sekali. Ia memiliki kemampuan yang akan dapat dimanfaatkan di atas tanah perdikan ini, sahut Raden Sutawijaya. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya kemudian. Baiklah. Mudah-mudahan semuanya akan segera menjadi jernih. Bagaimanapun juga, Raden harus berusaha bahwa hubungan antara Pajang dan Mataram akan menjadi semakin baik. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Mudah-mudahan. Tetapi Pajang bagiku bagaikan obor yang sudah kehabisan minyak. Tidak banyak berarti lagi. Meskipun di Pajang terdapat orang-orang yang sebenarnya memiliki kelebihan, tetapi mereka seakan-akan selalu menuruti keinginan mereka masing-masing, sehingga jalan pemerintahan tidak akan dapat diharapkan untuk menjadi lurus kembali. Ki Gede mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, tentu masih ada usaha yang dapat ditempuh. Meskipun itu bukan berarti bahwa kesiagaan menghadapi masa yang paling buruk dapat diabaikan. Ya Ki Gede, Desis Raden Sutawijaya, itulah sebabnya maka aku datang kemari untuk memberatkan diri. Menyampaikan suatu pendapat. Sebenarnya lah aku ingin sekali bertemu dengan Kia Ye Gringsing tetapi aku telah mementingkan datang kemari lebih dahulu sebelum aku pergi ke Jatianom. Ki Gede menoreh mengangguk-angguk. Tiba-tiba saja ia bertanya, kapan Raden akan pergi ke Jatianom. Aku kira kita akan dapat pergi bersama-sama untuk membicarakan masalah ini. Jika Raden pergi tanpa aku dan aku pergi tanpa Raden, maka kita masih memerlukan waktu untuk dapat berbicara bersama-sama di kesempatan lain. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Katanya, Ki Gede benar. Kita sebaiknya pergi bersama-sama. Tetapi aku masih harus memperhitungkan waktu Ki Gede. Dalam waktu dekat, aku akan menerima tamu dari pajang. Bahkan mungkin hari ini. Tetapi menurut perhitunganku, tentu belum hari ini. Oh, Ki Gede mengerutkan keningnya, siapa? Pangeran Benawa? Atau siapa? Raden Sutawijaya menceritakan dengan singkat apa yang telah terjadi. Sehingga ada dua orang yang kini berada di dalam pengawasan para pengawal Mataram. Ki Gede menoreh menarik nafas dalam-dalam. Dengan demikian, maka peristiwa itu telah menyangkut anak dan menantunya saat mereka kembali ke sangkal putung. Bersyukurlah ia bahwa tidak terjadi sesuatu dengan anak dan menantunya. Untunglah Ki Was kita pergi bersama mereka saat itu. Berkata Ki Gede di dalam hatinya. Pada saat terakhir, berkata Raden Sutawijaya selanjutnya, Aku sengaja mengundang satu atau dua orang pimpinan prajurit dari Pajang untuk datang dan bertemu dengan Kelurah Peringgabaya. Aku ingin tahu bagaimana tanggapan pimpinan prajurit Pajang atas peristiwa itu. Jika yang datang itu termusuk golongan Kelurah itu sendiri, tanggapannya tentu akan berbeda dengan jika yang dalam itu benar-benar prajurit Pajang seperti halnya untara. Ki Gede mengangguk-angguk. Namun katanya, tetapi angger akan dapat mengalami akibat yang gawat. Yang datang itu dapat saja menceritakan hitam dan yang hitam dikatakan putih. Aku sudah memperhitungkan Ki Gede, berkata Raden Sutawijaya, karena itulah maka Mataram harus mulai mempersiapkan diri. Raden baru akan mulai, sementara Pajang sudah siap untuk bertindak lebih jauh, berkata Ki Gede menoreh. Apakah dengan demikian Mataram tidak akan terlambat? Pajang tentu tidak akan terlalu tergesa-gesa. Sementara Ayahanda Sultan masih memiliki kesiapatan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan betapapun lemahnya, jawab. Raden Sutawijaya, Tetapi aku pun merasa bahwa pada suatu hari, Ayahanda Sultan tidak akan dapat lagi mengelak. Kecuali jika Adimas Pangeran Menawa berbuat sesuatu. Tetapi nampaknya Adimas Pangeran Menawa lebih senang menuruti hatinya sendiri. Hampir saja Ki Gede juga menunjuk Raden Sutawijaya berbuat demikian meskipun dengan alasan yang berbeda. Namun untunglah bahwa kata-kata itu tidak diucapkannya. Karena tindakan berikutnya memang berlainan antara Raden Sutawijaya dan Pangeran Menawa. Demikianlah ternyata memang ada beberapa persamaan sikap antara Raden Sutawijaya dan Ki Gede menoreh menghadapi masa depan yang masih kabur bagi Mataram dan Tanah Perdikan menoreh sendiri. Masa yang masih harus diperjuangkan agar menjadi masa yang lebih baik dari masa sebelumnya. Akhirnya Raden Sutawijaya pun berkata, Ki Gede, apapun sebaiknya aku kembali ke Mataram. Aku akan melihat perkembangan keadaan. Pada suatu saat, aku akan memberitahukan kepada Ki Gede, bahwa aku siap untuk pergi ke Jatianom sehingga Ki Gede dapat berangkat dan singgah di Mataram untuk selanjutnya kita akan pergi bersama-sama. Ki Gede menoreh mengangguk-angguk. Katanya, Baiklah Raden. Aku akan menunggu Raden sempat melakukannya. Dengan demikian, maka nampaknya keduanya telah menemukan kesepakatan untuk dalam waktu dekat pergi ke Jatianom untuk berbicara dengan Ki Yai Gringsing, Agung Sedayu dan Suandaru serta istrinya. Namun karena persoalan yang dihadapi oleh Raden Sutawijaya tentang kedua orang tawanannya, maka Raden Sutawijaya masih akan menunggu. Dalam pada itu setelah pembicaraan itu dianggap selesai, serta Raden Sutawijaya yang berada di tanah perdikan menoreh sampai siang itu telah dijamu dengan makan siang, maka ia pun segera minta diri. Raden tidak bemalam bertanya Ki Gede. Terima kasih Ki Gede, jawab Raden Sutawijaya, masih ada yang harus aku kerjakan di Mataram, Ki Gede tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Sementara itu ternyata perastawa yang kemudian kembali dari Pategalan masih sempat bertemu dengan Raden Sutawijaya barang sejenak, namun Raden Sutawijaya tidak mengatakan sesuatu tentang keperluannya menemui Ki Gede. Sejenak kemudian, maka Raden Sutawijaya pun segera meninggalkan tanah perdikan menoreh. Sebenarnya lah bahwa Raden Sutawijaya memang mengharap agar tanah perdikan menoreh akan tetap menjadi kawan seiring dalam perjalanan menuju ke masa depan yang baik bagi Mataram dan juga bagi tanah perdikan itu sendiri. Tidak ada sesuatu yang terjadi di perjalanan. Raden Sutawijaya dan pengawalnya kembali dengan selamat sampai ke Mataram, yang ternyata seperti yang diperhitungkan. Pajang masih belum mengirimkan seseorang atau lebih untuk mengunjungi Mataram. Namun yang terjadi di hari berikutnya, telah mengejutkan Raden Sutawijaya. Yang datang di Mataram adalah seorang perwira yang tidak membawa pesan dan kuasa untuk bertemu dengan Kelurah Peringgabaya dan Kitandabaya. Tetapi perwira prajurit pajang itu mendapat perintah untuk membawa kedua orang itu kembali ke pajang untuk mendapatkan keadilan, karena keduanya adalah prajurit pajang dan pengawal kepatihan pajang. Tetapi bagaimanapun juga Raden Sutawijaya harus menahan diri. Yang datang di Mataram itu adalah sekedar utusan. Karena itu, bagaimanapun juga, Raden Sutawijaya harus tetap bersikap baik kepadanya. Kitumenggung Jayawiguna, berkata Raden Sutawijaya sambil menahan gejolak jantungnya, apakah pendengaranku tidak salah, bahwa Kitumenggung mendapat tugas untuk membawa kedua orang itu kembali ke pajang? Demikianlah Raden, jawab Kitumenggung, aku mengemban tugas itu. Karena sebenarnya lah tidak ada manfaat apapun juga untuk bertemu dengan kedua orang itu di sini. Tetapi jika aku dapat membawa mereka, maka kami akan segera dapat mengadilinya sesuai dengan kesalahan lauk telah mereka lakukan. Tetapi apakah itu mungkin, jawab Raden Sutawijaya. Siapakah yang akan memberikan keterangan, bukti dan saksi-saksi atas kesalahan yang pernah dilakukan oleh keduanya? Jika keduanya setelah berada di pajang mengingkari segala tingkah laku mereka yang melanggar paugeran itu. Apakah Raden merasa curiga bahwa kami akan memperlakukannya tanpa mengingat keadilan bertanya Tumenggung Jayawiguna? Bukankah hal itu mungkin sekali dilakukan oleh siapapun juga, termasuk orang-orang di pajang? Justru Raden Sutawijaya lah yang bertanya. Raden, desiski Tumenggung Jayawiguna. Bagaimanapun juga yang memegang bawat keadilan di pajang adalah Ayahanda Raden sendiri. Aku tidak menyangka sama sekali bahwa Raden akan mencurigainya. Dan apakah Raden memang pernah melihat pajang bertindak tidak adil? Tanda petik. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, Kitu Menggung telah mendesak aku untuk mengatakan sesuatu yang akan dapat Kitu Menggung pergunakan untuk menjerat lidahku. Tetapi tidak mengapa. Mungkin aku masih dapat menyebut beberapa hal yang mungkin dapat berarti untuk memperkuat sikapku. Raden Sutawijaya berhenti sejenak. Lalu, katakan Kitu Menggung, Apakah Ayahanda Sultan pernah mendapat laporan tentang kedua orang yang kini berada di bawah pengawasan para pengawal di Mataram? Sejenak wajah Kitu Menggung Jayawiguna menegang. Namun sebelum ia berkata sesuatu, Raden Sutawijaya sudah mendahului, sebelumnya lah kecurigaanku tidak aku tujukan kepada Ayahanda Sultan. Tetapi justru kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Matara melihat sikap yang tidak pasti dari para pemimpin di pajang. Matara melihat sikap yang tidak menunjukkan saptunya pandangan dari para pemimpin di pajang. Jika aku harus mengatakan, apapun akibatnya aku dapat menunjuk, apakah sikap Kipatih dan Adimas Pangeran Benawa sejalan? Apakah sikap Kitu Menggung Prabadaru dan sikap Senopati Muda di daerah selatan yang berkedudukan di Jatianom sejalan? Apakah sikap para Adipati di daerah timur sejalan pula dengan sikap para pemimpin di pajang? Kitu Menggung, jangan dikira bahwa aku tidak tahu bahwa beberapa pihak ini sedang sibuk mengembangkan pikiran untuk mengangkat masa kejayaan masa lalu menurut citra sekelompok orang yang justru lebih mementingkan diri sendiri. Raden, Kitu Menggung Jayawi guna memotong, sikap Raden agak kurang aku mengerti. Sebaiknya, kita batasi persoalan kita dengan kedua orang yang kini berada di Mataram itu saja. Karena memang hanya itulah wawenangku. Raden Setawijaya mengerutkan keningnya. Tetapi gejolak di dalam dadanya rasa-rasanya tidak lagi dapat ditahankannya. Karena itu, maka katanya, Kitu Menggung, sebenarnya lah. Bahwa tugas Kitu Menggung memang hanya mengurus kedua orang itu. Tetapi aku ingin menjelaskan kenapa aku telah mengambil sikap pula terhadap kedua orang itu, sehingga aku berkeberatan untuk menyerahkannya kepada Kitu Menggung, apalagi Kitu Menggung tidak dapat menunjukkan pertanda bahwa Kitu Menggung adalah utusan Ayahanda Sultan. Tentu tidak Raden, jawab Kitu Menggung Jayawi guna. Aku memang bukan utusan langsung dari Sultan yang berkuasa di pajang. Jika dalam menangani segala masalah, Sultan sendiri langsung turun, maka apakah artinya segala orang yang telah diangkatnya sebagai pembantu-pembantunya? Apakah arti para pengemban peraja dalam kedudukan dan tugas masing-masing? Karena itulah, aku adalah utusan dari Kipatih di pajang yang kuasanya dilimpahkan kepada pimpinan keprajuritan. Raden Setawijaya masih tetap pada sikapnya. Bahkan kemudian katanya, sudah aku katakan. Aku tidak mempunyai keperayaan lagi kepada siapapun juga di pajang, karena justru keadaan yang tidak menentu. Jika aku minta satu atau dua orang dari para pemimpin di pajang untuk datang dan berbicara langsung dengan kedua orang yang kini berada di bawah pengawasan para pengawal di Mataram adalah karena aku masih menghormatinya, sehingga aku akan dapat mengambil kesimpulan sikap apakah yang akan ditujukan oleh para pemimpin pajang terhadap orang-orangnya yang bersalah. Tetapi kini justru Kitu Menggung datang dengan membawa perintah yang tidak masuk akal. Ia melakukan kesalahan di Mataram atau orang-orang Mataram. Bukanlah wajar sekali bahwa ia harus diadili di Mataram. Raden sudah dengan tegas menyebut Mataram, berkata Kitu Menggung, seolah-olah bahwa Mataram tidak lagi berada di bawah lingkup keadilan Kang Jeng Sultan di pajang. Darah Raden Sutawijaya yang telah panas itu rasa-rasanya hampir mendidih. Namun sebelum berkata sesuatu, terdengar pintu peringgitan berderit dan Kijurulah yang muncul dari ruang dalam. Sambil tertawa Kijurulah berkata, Ah, nampaknya ada pembicaraan penting. Ternyata bahwa Kitu Menggung Jayawigunalah yang harus datang ke Mataram. Tumenggung Jayawigunalah mengangguk dalam-dalam. Katanya, Kijurulah. Ternyata aku hanya sekedar utusan, justru karena aku bukan orang penting di pajang. Kijurulah pun kemudian duduk di antara mereka. Sikapnya yang ringan dan senyumnya yang selalu nampak di bibirnya, telah merubah suasana pertemuan yang tegang itu. Seolah-olah tidak tahu pembicaraan sebelumnya Kijurulah bertanya, Bagaimana dengan Kang Jeng Sultan? Apakah Kang Jeng Sultan masih selalu dibayangi oleh penyakitnya itu sehingga tidak lagi sempat berbuat sesuatu? Ya Kijuru, jawab Kitu Menggung, setiap orang menjadi prihatin atas keadaan Kang Jeng Sultan. Segala macam obat telah dicobanya, tetapi keadaannya masih belum menjadi lebih baik. Kijuru mengangguk-angguk. Lalu katanya, mudah-mudahan dalam waktu dekat Kang Jeng Sultan dapat segera baik kembali. Pajang akan segera bangkit seperti saat Pajang lahir dalam kancah pergolakan yang sengit pada waktu itu, karena sikap yang saling bertentangan di antara mereka yang merasa dirinya berhak atas tahta. Wajah Kitu Menggung Jayawi guna menegang sejenak. Namun karena Kijuru masih saja tersenyum, maka Kitu Menggung pun kemudian mengangguk-angguk pula, sementara Kijuru berkata selanjutnya, tetapi keadaan memang cepat berubah. Umur Pajang terlalu pendek dibandingkan dengan panjangnya sejarah, Kijuru, Kitu Menggung tiba-tiba telah memotong. Apakah benar umur Pajang terlalu pendek? Maksudku, jika Kang Jeng Sultan tidak segera bangkit dan membenahi pemerintahan yang sekarang nampaknya menjadi buram ini, jawab Kijuru, karena itu sebenarnya lah bukan salah orang lain jika kepercayaan terhadap Pajang pun telah jauh menurun. Kitu Menggung menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, Aku mengerti Kijuru. Apakah hal ini menyangkut pula tugasku sekarang ini? Aku sudah mendengar apa yang harus Kitu Menggung lakukan, berkata Kijuru, dan aku pun sudah mendengar sikap dari Raden Sutawijaya yang bergelar Senopati Inggalaga. Jadi Kijuru ingin mempertegas sikap Raden Sutawijaya bertanya Tumenggung Jayawiguna. Bukan begitu. Aku tidak akan mempertegas sikap itu, karena sikap itu sendiri sudah cukup tegas, jawab Kijuru. Namun sebenarnya lah kami di Mataram, mohon sekedar pengertian bahwa kami akan mengalami kesulitan untuk menuntut keadilan atas tingkah laku kedua orang itu. Kitu Menggung Jayawiguna menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, aku memang sekedar utusan. Bukan dutang rampungi. Karena itu, maka aku tidak akan mengambil sikap apapun sebelum aku menyampaikan persoalan ini kepada para pemimpin di Pajang. Mungkin Kipatih atas nama Kang Jeng Sultan akan mengambil sikap, atau orang-orang lain yang mendapat limpahan wawenang. Kitu Menggung, berkata Kijuru kemudian, aku mohon Kitu Menggung dapat mengenyam kata-kata sehingga persoalannya dapat dimengerti oleh orang-orang Pajang, sehingga tidak akan menimbulkan salah paham. Kami sama sekali bukannya tidak percaya bahwa keadilan dapat pula ditegakkan di Pajang, tetapi bahan-bahan untuk mempertimbangkan sikap yang paling adil itu terdapat lengkap di sini. Jika kami mengundang beberapa orang pemimpin dari Pajang, itu adalah karena kami merasa Pajang adalah induk kami pula. Dalam pada itu, jika saatnya keadilan akan dijatuhkan atas kedua orang itu maka kami pun masih tetap akan mengundang satu-dua orang perwira dari Pajang apabila mereka ingin menyaksikan bahwa keadilan tidak akan disiasiakan di sini. Kitu Menggung itu pun mengangguk-angguk. Ketika ia sekilas memandang Raden Sutawijaya, nampak betapa senopati Inggalaga itu berusaha menahan hatinya. Sebenarnya lah bahwa Kitu Menggung Jayawiguna itu pun merasa tersinggung atas penolakan para pemimpin Mataram atas tugas yang dilaksanakannya. Tetapi seperti yang dikatakan, ia tidak mempunyai wewenang untuk bertindak lebih jauh, karena ia sekedar seorang petugas yang mempunyai kewajiban khusus, sehingga betapapun jantungnya bergejolak, ia tidak akan dapat berbuat lebih jauh lagi. Karena itu, setelah ia meyakini sikap para pemimpin di Mataram, Kitu Menggung itu pun segera minta diri. Kenapa tergesa-gesa bertanya Kijuru Martani? Aku sedang mengemban kewajiban Kijuru, jawab Kitu Menggung Jayawiguna, mungkin pada kesempatan lain, aku akan datang atas nama pribadi, sehingga aku tidak akan dengan tergesa-gesa minta diri. Baiklah, jawab Kijuru, namun kemudian, tetapi apakah Kitu Menggung benar-benar tidak ingin bertemu dengan Kelurah Peringgabaya dan Kitadabaya? Aku tidak mendapat tugas yang demikian Kijuru, jawab Kitu Menggung, sebaiknya aku tidak melakukannya. Tugasku membawa mereka ke pajang. Jika aku tidak dapat melakukannya, maka sebaiknya aku tidak melakukan yang lain di luar tugasku. Tetapi apakah secara pribadi Kitu Menggung tidak mengenal Kelurah Peringgabaya? Atau mungkin pengawal kepatihan yang bernama Kitandabaya itu bertanya Kijuru. Kitu Menggung menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tetap pada jawabannya, tidak Kijuru. Aku tidak ingin bertemu dengan mereka, kalau aku gagal melaksanakan tugasku. Kijuru tidak memaksanya untuk menemui kedua orang itu. Karena itu maka Kitu Menggung itu pun segera minta diri kepada Kijuru dan kepada Raden Sutawijaya yang bergelar senapati ingidaga untuk kembali ke pajang tanpa membawa dua orang yang sedang dalam pengawasan para pengawal di Mataram. Hal ini terpaksa kami lakukan, berkata Kijuru ketika Kitu Menggung meninggalkan regol halaman. Kitu Menggung tersenyum. Kemudian bersama pengawalnya ia memacu kudanya kembali ke pajang. Kijuru memandangi kuda yang berlari itu sejenak. Ketika ia berpaling ke arah Raden Sutawijaya, maka nampak wajah itu masih tetap buram. Karena itu, maka Raden Sutawijaya tidak banyak berbicara lagi kepada Kitu Menggung Jayawiguna, sampai saatnya Kitu Menggung itu meninggalkan rumahnya. Untuk beberapa saat kemudian, Raden Sutawijaya masih berbincang dengan Kijuru di pendapa. Betapa kesalnya hati Raden Sutawijaya menghadapi sikap orang-orang pajang. Sebenarnya aku ingin melihat bagaimanakah sikap Kitu Menggung terhadap kedua orang tawanan itu, berkata Kijuru. Aku tidak dapat memperayainya lagi paman, sahut Raden Sutawijaya, mereka dapat berpura-pura. Memang NGGCR, tetapi pada ungkapan pertama, kita akan dapat menduga, jawab Kijuru. Mungkin paman, tetapi aku kira tidak ada gunanya lagi. Nampaknya orang-orang pajang sudah benar-benar ingin bersikap kasar. Agaknya ayah Anda tidak lagi mendapat perhatian, bahkan mungkin sebagian dari para pemimpin di pajang telah berusaha untuk menyingkirkannya, Geram Raden Sutawijaya. Kijuru justru terdiam. Ia tidak mempunyai pendapat yang lebih baik daripada suatu sikap, agar Raden Sutawijaya bersedia datang menemui Kang Jeng Sultan dan menerima perintahnya. Mungkin perintah itu akan berbunyi, selamatkan pajang. Bimbing benawa agar ia bersedia naik tahta. Tetapi jarak antara Raden Sutawijaya dengan pajang nampaknya sudah sulit untuk ditautkan kembali. Salah paham antara Kang Jeng Sultan dan ayah Anda Raden Sutawijaya nampaknya mempunyai akibat yang menentukan. Karena itu, Kijuru justru hanya berdiam diri. Bahkan ia pun mulai merenungi dirinya sendiri. Kenapa ia tidak berani mengatakan perasaannya kepada Raden Sutawijaya? Tetapi sebagai orang tua, Kijuru yang sudah mengetahui sikap Raden Sutawijaya merasa tidak perlu untuk mengusiknya. Ialah yang harus berusaha menyesuaikan diri. Bahkan kemudian ia pun tidak dapat ingkar lagi atas sikap batinnya, apabila sebenarnya lah pajang yang rasa-rasanya menjadi semakin tua dalam usianya yang terhitung masih sangat muda di dalam perjalanan sejarah itu, memang perlu mengalami perubahan yang mendasar. Pajang, Mataram, Jipang atau Madium dan Kediri atau tempat-tempat lain, bukannya alasan mutlak bagi perkembangan masa baru. Yang penting adalah sikap pembaharu yang akan berakibat baik bagi seluruh rakyat pajang atau daerah demak lama. Bahkan batas bayangan dari kerajaan Majapahit, yang sudah menjadi semakin kabur. Mungkin karena pandanganku terlalu picik, berkata Kijuru di dalam hatinya, atau barangkali aku sudah dipengaruhi oleh kesetiaanku terhadap payahanda Raden Sutawijaya yang disebut Kigede Pemanahan itu, sehingga menurut pengamalanku, pikiran yang paling jernih untuk melahirkan sikap yang baru adalah Mataram. Dan karena itulah, maka Kijuru berada di Mataram yang diharapkannya akan dapat melaksanakan gagasan-gagasan baru yang berguna bagi pajang meskipun dilakukannya di Mataram. Pajang atau Mataram sebagai tempat tidak penting. Berkata Kijuru itu di dalam liatinya. Tetapi gagasan yang baik dan bermanfaat akan memancar kesegena penjuru. Dalam pada itu, Kijuru yang sedang merenung itu pun mengangkat wajahnya ketika Raden Sutawijaya kemudian berkata, Paman, nampaknya kita tidak boleh terlalu lamban. Kita harus berbuat lebih cepat untuk mengimbangi kecepatan gerak orang-orang yang terlalu bernafsu. Untuk mempercepat beredarnya matahari. Pajang nampaknya telah didorong untuk segera terbenam. Mereka dengan tergesa-gesa menunggu. Terbitnya satu masa baru yang sesuai dengan citra mereka. Citra sekelompok manusia yang sekedar didorong oleh keinginan pribadi dengan segala macam kera. Terhormat atau tidak terhormat. Kijuru hanya dapat mengangguk-angguk. Tetapi hatinya memang terasa pahit. Hubungan yang tersendat-sendat itu benar-benar akan terputus sama sekali. Tetapi, katanya di dalam hati, sulit untuk menemukan kera yang lain untuk membersihkan pajang dari orang-orang yang telah terbius oleh satu mimpi yang hitam itu. Jika yang harus terjadi itu justru akan dapat membersihkan mereka, maka apa boleh buat, meskipun dengan demikian akan jatuh korban yang sangat mahal. Dalam pada itu maka Raden Sutawijaya pun berkata, Nampaknya pajang tidak akan mengirimkan seorang pun yang akan bertemu dengan kelurah peringgabaya dan kitandabaya. Sikapku nampaknya akan mendapat tanggapan tersendiri dari mengirimkan utusan itu. Yang ger, aku kira memang demikian, jawab Kijuru. Karena itu paman, aku tidak dapat sekedar menunggu. Aku harus berbuat sesuatu, desis Raden Sutawijaya. Apa yang akan Angger lakukan bertanya Kijuru. Aku akan pergi ke Jatianom, sahut Raden Sutawijaya. Kijuru mengangguk-angguk. Ia sudah mengerti, apakah yang akan dibicarakan oleh Raden Sutawijaya dengan Kiai Gringsing dan kedua muridnya. Sementara itu, Raden Sutawijaya melanjutkan, Besok aku akan mengirimkan utusan ke Tanah Perdikan Menoreh. Aku akan pergi bersama dengan Kijude Menoreh ke Jatianom. Kijuru mengangguk-angguk. Rencana Raden Sutawijaya itu nampaknya akan memberikan arti bagi Mataram. Jika Tanah Perdikan Menoreh menjadi kuat, maka Tanah Perdikan itu akan dapat membantu tegaknya Mataram jika yang memimpin Tanah Perdikan itu dapat mengerti tujuan perjuangan Mataram menghadapi masa depan. Seperti yang direncanakan, maka di hari berikutnya Raden Sutawijaya telah mengirimkan dua orang pengawal ke Tanah Perdikan Menoreh. Keduanya mendapat perintah untuk menyampaikan pesan kepada Kijude Menoreh, bahwa Raden Sutawijaya sudah siap pergi ke Jatianom kapan saja sesuai dengan waktu yang dapat diberikan oleh Kijude Menoreh sendiri. Kedua utusan itu telah diterima di Tanah Perdikan Menoreh langsung oleh Kijude. Namun Kijude tidak dapat berangkat pada hari itu juga. Ia masih harus memberikan beberapa pesan kepada kemanakannya yang akan menunggui Tanah Perdikan itu. Kapan saja Kijude sempat, berkata utusan itu. Baiklah, berkata Kijude, besok aku akan datang ke Mataram. Mudah-mudahan aku sudah dapat menyerahkan tugas-tugasku di sini kepada Prastawa. Segala galanya akan kami sampaikan kepada Raden Sutawijaya yang bergelar Senapati Ingalaga, jawab utusan itu, yang kemudian mohon diri untuk kembali ke Mataram. Sepeninggal utusan itu, maka Kijude Menoreh pun segera memanggil Prastawa. Ia pun segera memberitahukan bahwa ia akan pergi ke Mataram. Untuk apa bertanya Prastawa? Kami akan pergi ke Jatianom dan Sangkal Putung, jawab Kijude. Menyenangkan sekali, tiba-tiba saja Prastawa menjadi gembira, apakah maksud paman memberitahukan kepadaku bahwa aku harus ikut serta? Namun anak muda itu menjadi sangat kecewa ketika Kijude kemudian menjawab, tidak Prastawa. Maksudku, aku ingin memberikan beberapa pesan kepadamu selama aku pergi. Agaknya akan kurang bijaksana jika kita pergi bersama-sama. Tanah perdikan ini akan menjadi kosong sama sekali. Banyak orang yang akan dapat diserahi. Bukankah paman hanya akan pergi untuk beberapa hari bertanya Prastawa? Ya, tetapi yang beberapa hari itu, sebaiknya justru kau lah yang mengawasi tanah perdikan ini sebaik-baiknya, jawab Kijude. Prastawa menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya ia pun mengerti, bahwa sebaiknya ia tidak ikut pamannya ke Jatianom dan Sangkal Putung. Namun rasa-rasanya, ada keinginan yang sulit untuk ditahannya sendiri. Meskipun demikian, ia tidak akan dapat memaksa. Karena itu betapapun ia merasa kecewa, ia pun kemudian berkata, Baiklah paman. Aku akan tinggal dan mengawasi tanah perdikan ini selama paman pergi, Kijude mengangguk-angguk. Katanya, hati-hatilah. Meskipun pada saat terakhir tanah perdikan ini nampaknya tenang dan tidak terjadi sesuatu, itu bukan berarti bahwa kalian akan dapat melepaskan kewaspadaan. Barangkali ada baiknya kau ketahui, bahwa persoalan antara pajang dan mataram nampaknya menjadi semakin hangat. Karena itu, kau pun harus berhati-hati menghadapi perkembangan keadaan itu. Baiklah paman, jawab rastawa, aku akan berhati-hati. Kijude pun kemudian telah menunjuk dua orang pengawal terpilih untuk mengikutinya pergi ke mataram. Ia sudah mendengar berita apa yang telah terjadi di Kalipraga, sehingga karena itu maka kemungkinan yang buruk itu dapat saja terjadi atas dirinya. Di hari berikutnya, Kijude pun telah bersiap pagi-pagi benar. Sudah cukup lama Kijude tidak meninggalkan tanah perdikannya, terutama sejak keadaan kakinya menjadi semakin buruk. Untunglah bahwa pada saat ia pergi ke mataram, kakinya tidak sedang kambuh. Karena itu, maka sama sekali tidak ada kesan bahwa Kijude menoreh telah mendapat cacat kaki. Meskipun demikian, Kijude menoreh adalah tetap seorang yang pilih tanding. Pada saat-saat kakinya menjadi semakin buruk, maka Kijude yang sudah menjadi semakin tua itu, masih sempat menyesuaikan diri dan ilmunya, dengan keadaan kakinya. Kijude telah mempersiapkan satu perkembangan ilmu sesuai dengan keadaannya, sehingga apabila keadaan memaksa ia akan dapat bertempur dengan baik. Kijude sudah berhasil menitik beratkan gerak dan ungkapan ilmunya dengan tangannya dan sedikit sekali menggerakkan kakinya. Mudah-mudahan kakiku tidak kambuh di perjalanan, desisnya ketika ia meninggalkan padukuhan induk. Demikian Kijude diiringi oleh dua orang pengawalnya menempuh perjalanan yang sebenarnya tidak terlalu jauh. Dengan selamat mereka menyeberang kali Praga dan kemudian menuju ke Mataram. Di Mataram, Raden Sutawijaya sudah menunggunya. Rasa-rasanya segalanya menjadi terlalu lamban. Kedatangan Kijude menoreh pun rasa-rasanya sudah ditunggunya terlalu lama. Demikianlah Kijude menoreh datang, maka Raden Sutawijaya pun dengan tergopoh-gopoh telah menyambutnya dan mempersilahkannya naik ke pendapa. Demikian pula Kijuru Martani dan beberapa orang pemimpin yang lain telah menerima mereka pula di pendapa. Betapapun gejolak hati Raden Sutawijaya untuk segera berangkat ke Jatianom namun ia sama sekali tidak menampakannya pada sikap dan kata-katanya. Bahkan mengingat keadaan kaki Kijude menoreh, maka agaknya lebih baik Kijude dipersilahkan untuk bermalam barang satu malam sebelum mereka di hari berikutnya berangkat kepada pokan kecil di Jatianom. Beberapa saat lamanya mereka saling mengucapkan selamat. Para pelayam pun segera menghidangkan tamunya bagi para tamu dari Tanah Perdikan menoreh. Serabi dan Mping melinjol, serta beberapa jenis makanan yang lain. Dalam pada itu, maka Kijude menoreh pun bertanya. Apakah Angger Sutawijaya berniat untuk pergi ke Jatianom hari ini juga? Raden Sutawijaya tersenyum. Jawabnya, sebenarnya aku memang ingin Kijude. Tetapi aku kira Kijude lebih baik beristirahat barang satu hari di sini. Ah, desis Kijude, itu tidak perlu Raden. Semakin cepat persoalan ini selesai, akan semakin baik bagiku. Karena dengan demikian aku akan dapat segera kembali ke Tanah Perdikan menoreh. Tetapi Kijude perlu beristirahat. Jika Kijude terlalu lelah, maka Kijude akan dapat kambuh kembali justru pada saat Kijude sedang dalam perjalanan. Tetapi bukankah aku tidak mempergunakan kaki Kura dan, jawab Kijude, aku tinggal duduk saja di punggung kuda. Kaki kuda itulah yang akan menjadi letih. Tetapi jika kuda-kuda itu diberi kesempatan untuk beristirahat, maka aku kira kuda-kuda itu pun tidak akan terlalu letih. Tetapi Kijude lah yang berkata kemudian, tetapi sebaiknya Kijude bermalam satu malam di sini. Besok pagi-pagi benar Kijude akan menempuh perjalanan di bawah sinar matahari pagi yang segar. Kijude menoreh tersenyum. Katanya, terserahlah kepada Raden Sutawijaya. Tetapi jika dikehendaki, aku sudah siap untuk berangkat sekarang. Raden Sutawijaya termangu-mangu sejenak. Namun agaknya Kijuru yang mengetahui kegelisahan itu justru berkata, sebaiknya Raden memang berangkat besok pagi. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Kata-kata itu memang dapat menolongnya mengambil keputusan setelah ia diombang-ambingkan oleh kebimbangan beberapa saat lamanya. Kijude, berkata Raden Sutawijaya kemudian. Sebenarnya lah aku memang ragu-ragu. Apakah aku akan berangkat sekarang, atau besok? Aku memang dibayangi oleh kegelisahan hati, sehingga rasa-rasanya aku ingin berangkat sekarang. Tetapi adalah tidak sepantasnya jika aku mempersilahkan Kijude dengan tergesa-gesa, apalagi aku tahu bahwa kaki Kijude tidak lagi wajar seperti semula. Tidak apa-apa Raden, desis Kijude sambil tersenyum, tetapi baiklah, aku tidak akan menumbuhkan lagi kebimbangan di hati Raden itu. Aku berterima kasih bahwa aku mendapat kesempatan untuk bermalam semalam di sini. Malam itu, Kijude bermalam di Mataram. Dari Raden Sutawijaya dan Kijuru, Kijude menoreh mendengar apa yang dilakukan oleh para pemimpin di Pajang. Mereka tidak mengirimkan utusan seperti yang dikehendaki oleh Raden Sutawijaya, tetapi mereka justru mengirimkan utusan untuk mengambil kedua orang tawanan itu. Bukankah itu tidak mungkin, geram Raden Sutawijaya? Kijude menoreh pun mengangguk-angguk. Ia pun menyadari, betapa gawatnya hubungan antara Pajang dan Mataram. Tentu bukan hubungan antara Raden Sutawijaya dan Ayahanda angkatnya, tetapi justru karena orang-orang yang berada di sekilar Kangjeng Sultan Hadiwijaya yang sebagian sudah dipengaruhi oleh mereka yang menyebut diri mereka pewaris kejayaan Majapahit. Mereka yang tidak tergolong lingkungan itu seakan-akan tidak mendapat tempat lagi, berkata Raden Sutawijaya. Kijude mengangguk-angguk. Karena itulah, agaknya Raden Sutawijaya seakan-akan menjadi semakin tergesa-gesa untuk membentuk satu kekuatan yang tangguh di Mataram, untuk mengimbangi orang-orang yang ingin membuat Pajang dan Mataram hancur bersama-sama dan yang kemudian di atas reruntuhan itu membangun satu lingkungan yang sesuai dengan keinginan mereka. Ketika malam kemudian larut semakin malam, maka Kijude pun dipersilahkan untuk beristirahat. Raden Sutawijaya sudah menawarkan, apakah Kijude menoreh ingin bertemu dengan kedua orang yang tertawan di Mataram itu. Tetapi Kijude menggeleng sambil menyahut, aku kira aku tidak usah bertemu dengan keduanya Raden. Aku belum mengenal keduanya. Apalagi yang seorang adalah pengawal kepatian. Mungkin kehadiranku di bilik mereka, akan dapat mereka anggap sebagai satu kesengajaan untuk menyinggung perasaan mereka. Raden Sutawijaya pun dapat mengerti, sehingga karena itu ia tidak mempersilahkan lagi. Sementara itu di pagi-pagi benar, Raden Sutawijaya telah siap untuk berangkat. Demikian pula Kijude menoreh dan pengawal-pengawalnya. Untuk sesaat mereka masih sempat makan pagi. Kemudian, begitu matahari telah melontarkan sinar paginya. Raden Sutawijaya diiringi oleh seorang pengawalnya, telah meninggalkan Mataram bersama-sama Kijude menoreh dan kedua pengawalnya. Seperti biasanya, Raden Sutawijaya tidak mengenakan pakaian dan tanda-tanda kebesarannya. Ia mengenakan pakaian orang kebanyakan seperti yang dikenakan pula oleh Kijude menoreh. Namun demikian mereka sampai keluar regol kota Mataram, Kijude mulai dibayangi oleh keragu-raguan. Kemana mereka akan singgah lebih dahulu? Aku jadi bingung, berkata Kijude menoreh. Apakah sebaiknya kita pergi langsung ke Jatianom atau kita akan singgah lebih dahulu ke Sangkal Putung? Kenapa Sangkal Putung bertanya Kaden Sutawijaya? Jika kita sudah berada di Jatianom, maka kita tinggal memanggil Suandaru dan Pandanwangi. Kita dapat menyuruh satu-dua orang pengawal kita untuk pergi ke Sangkal Putung. Kijude menoreh menarik nafas dalam-dalam. Katanya, mungkin bagi Raden tidak ada persoalan apapun juga. Tetapi bagiku hal ini akan mengundang pertanyaan Pandanwangi adalah anakku, jika aku lebih dahulu singgah di tempat orang lain baru kemudian memanggil anak dan menantuku. Agaknya akan menimbulkan pertanyaan di hati mereka. Juga pada Kijude mangg Sangkal Putung. Raden Sutawijaya mengerutkan keningnya, ia pun sadar bahwa Kijude menoreh adalah ayah Pandanwangi dan mertua Suandaru. Sedang dengan orang-orang yang tinggal di padepokan kecil itu di Jatianom, ia tidak mempunyai sambungan kekeluargaan sama sekali. Karena itu, maka katanya kemudian, jika demikian baiklah aku menurut saja mana yang baik bagi Kijude. Agaknya memang lebih pantas jika Kijude lebih dahulu singgah di Sangkal Putung. Baru kemudian Kila pergi ke Jatianom bersama-sama dengan Suandaru dan Pandanwangi. Kijude mengangguk-angguk. Desisnya, baiklah Raden. Kita pergi ke Sangkal Putung. Demikianlah, maka iring-iringan kecil itu pun segera memacu kudanya menuju ke Sangkal Putung. Di Prambanan, mereka sempat beristirahat sejenak untuk memberi kesempatan kepada kuda-kuda mereka minum dan makan rumputan di pinggir kali opak sementara penunggang-penunggangnya duduk di bawah sebatang pohon yang rindang. Tanpa disengaja Raden Sutawijaya memandangi sekelompok candi yang berdiri di pinggir kali opak. Sekilas terbayang kebesaran masa lampau. Bagaimana sekumpulan manusia bekerja keras untuk membuat candi yang besar dan tinggi dari tumpukan-tumpukan batu berukir lembut. Namun dalam pada itu, Raden Sutawijaya yang duduk bersama Kijude itu pun telah tertarik perhatiannya kepada dua orang berkuda yang tiba-tiba saja telah berhenti dan meloncat turun mendekati pengawal-pengawal Kijude dan Raden Sutawijaya yang duduk terpisah. Apakah yang kalian lakukan di sini bertanya salah seorang dari kedua orang itu? Pengawal itu termangu-mangu sejenak. Namun salah seorang dari mereka menyahut, kami beristirahat di sini kisana. Kalian dari mana dan mau ke mana bertanya orang itu pula? Kami sedang dalam perjalanan ke rumah seorang kawan kami di kemuda, jawab salah seorang pengawal itu dengan serta merta, Kenapa? Apakah kalian juga ingin bertanya, Kenapa kami mengunjungi kawan kami itu? Kedua orang itu menegang sejenak. Namun salah seorang kemudian berkata, Jarang sekali kami melihat orang-orang yang duduk beristirahat di pinggir kali apa ini. Apakah kalian setiap hari mengamati orang-orang lewat? Salah seorang pengawal yang lain bertanya. Kedua orang itu tidak segera menyaut. Namun sekilas mereka memandang Raden Sutawijaya dan Ki Gede yang duduk beberapa langkah dari para pengawalnya. Apakah kedua orang itu kawan kalian bertanya salah seorang dari kedua orang itu? Para pengawal itu termangu-mangu sejenak. Namun salah seorang dari mereka tiba-tiba saja menjawab, Kita berpapasan jalan. Kami akan kekemuda, Namun agaknya mereka akan menempuh jalan ke cupu waktu atau temu agal atau mungkin ketambak baya atau malahan pergi ke Mataram. Bertanya sajalah kepada mereka. Kedua orang itu mengeram. Yang satu berdesis, Kau sengaja berteriak agar mereka mendengar. Tidak ada gunanya lagi aku bertanya kepada mereka. Siapa sebenarnya kau berdua? Prajurit? Petugas sandi atau apa bertanya salah seorang pengawal? Bukan apa-apa, Jawab salah seorang dari kedua orang itu. Sikap kalian sangat aneh. Jarang sekali orang bertanya dengan serta-merta kepada orang yang belum dikenalnya seperti yang kalian lakukan ini, Desis pengawal yang lain. Tetapi kedua orang itu hampir bersamaan menjawab, Tidak ada apa-apa. Pengawal-pengawal itu tidak bertanya lagi ketika kemudian kedua orang itu meninggalkan mereka. Keduanya kemudian meloncat ke punggung kuda masing-masing dan berlari ke arah barat. Ketiga orang pengawal itu saling berpandangan sejenak. Namun kemudian mereka pun mendekati Raden Sutawijaya dan Kigede. Salah seorang dari mereka bertanya, Apa pendapat Kigede tentang mereka? Belum jelas, Jawab Kigede, Tetapi nampaknya daerah yang berada di garis lurus antara Pajang dan Mataram ini selalu mendapat pengawasan. Baik oleh Pajang maupun oleh Mataram. Bukankah begitu Raden? Raden Sutawijaya tersenyum. Jawabnya, Agaknya memang begitu Kigede. Tetapi keduanya tentu bukan dari Mataram. Jika demikian kemungkinan terbesar, Mereka adalah orang-orang Pajang. Untunglah mereka belum mengenal. Raden dengan baik. Dan sudah barang tentu bahwa Senapat Inggalagat tidak akan duduk di bawah sebatang pohon di pinggir kali opak seperti ini. Setidak-tidaknya menurut anggapan mereka, Berkata Kigede. Raden Sutawijaya tertawa. Namun kemudian ia pun bangkit sambil berkata, Bukankah kita sudah cukup lama beristirahat? Marilah kita akan melanjutkan perjalanan. Kuda-kuda kita tentu sudah tidak letih lagi, Kelima orang itu pun kemudian bersiap-siap untuk meneruskan perjalanan ke Sangkal Putung. Tidak ada hambatan apapun di setanjang perjalanan mereka. Dengan aman mereka memasuki padukuhan-padukuhan yang termasuk dalam lingkungan kademangan Sangkal Putung. Bukan main, Desiski Gede Menoreh, Kemajuan yang dicapai oleh Sangkal Putung memang dapat membuat tanah perdikan menjadi iri. Suandaru memang tangkas, Sahut Raden Sutawijaya, Ia mampu membuat kademangannya menjadi semakin baik. Dari hari ke hari ia mendorong kademangannya untuk tumbuh terus dalam segala segi, Sementara tanah perdikan menoreh menjadi semakin lama semakin mundur, Gumam Ki Gede. Ah tentu tidak sejauh yang Ki Gede cemaskan, Jawab Raden Sutawijaya, Aku memang melihat kemunduran di tanah perdikan menoreh tetapi Ki Gede tidak perlu menjadi sangat cemas. Kemunduran itu tidak separah yang Ki Gede sangka. Selama ini Ki Gede telah berjuang untuk meningkatkan tataran hidup rakyat tanah perdikan menoreh seperti yang dilakukan oleh Suandaru sekarang. Pada saat Ki Gede berhenti, Maka rasa-rasanya kemunduranlah yang telah mencengkam dengan cepat atas seluruh tanah perdikan itu. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Mungkin demikian. Tetapi kemungkinan yang lain adalah, Bahwa tanah perdikan menoreh telah mengalami satu masa yang parah sekarang ini. Sebaiknya kita tidak usah berusaha untuk menenangkan hati sendiri. Karena dengan demikian kita justru akan mendapat kegambaran yang salah. Yang mundur itu akan kita sangka sekedar berhenti. Raden Sutawijaya tidak menjawab lagi. Tetapi ia mengangguk-angguk kecil. Anak muda yang bergelar senapati inggalaga itu ternyata berpikir cukup dewasa. Ia mengerti perasaan Ki Gede yang kecewa dan sepi. Rasa-rasanya ada semacam kerinduan pada suatu masa yang lewat. Namun yang dirasakannya pada suatu keinginan bagi masa mendatang. Harapan bagi masa mendatang itu harus mendapat tanggapan sebaik-baiknya, berkata Raden Sutawijaya di dalam hatinya. Jika tidak maka perasaan kecewa akan semakin menekan hatinya yang semakin pepat. Ia akan menjadi semakin cepat tua dan masa depan baginya adalah kegelapan. Justru ia sendiri sudah tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat banyak. Satu tataran keturunan berikut memang harus bangkit di tanah perdikan menoreh. Namun ternyata bahwa yang ada di tanah perdikan menoreh dari tataran harapan itu adalah prastawa yang kurang tanggap terhadap panggilan zamannya. Tetapi sebenarnya lah Ki Gede telah meletakkan harapan kepada rencana perjalanan mereka. Jika disetujui oleh swandaru, pandan wangi dan agung sedayu sendiri, maka ia akan mengundang satu kekuatan yang mungkin akan dapat membantu membangunkan tanah perdikan menoreh yang sebenarnya cukup menyimpan kemampuan di dalam dirinya itu. Namun demikian, prastawa pun akan tetap menjadi satu masalah. Ia harus mengerti apa yang sebenarnya terjadi di atas tanah perdikannya karena ia pun tentu merasa memiliki hak pula atas tanah itu. Namun bagi Ki Gede, bahwa tanah perdikan harus tumbuh sejalan dengan masa yang mendatang adalah tuntutan mutlak yang tidak dapat ditunda lagi. Demikianlah iring-iringan itu pun semakin lama menjadi semakin dekat dengan padukuhan induk. Ketika kemudian iring-iringan itu memasuki regol, maka semakin terasa oleh Ki Gede bahwa kademangan sangkal putung telah menjadi sebuah kademangan yang besar, sehingga dengan demikian adalah tidak mustahil bahwa swandaru akan berkeberatan untuk meninggalkan kademangannya meskipun kedudukan sebuah tanah perdikan lebih kuat dari kedudukan sebuah kademangan. Di sepanjang perjalanan Ki Gede sempat melihat sawah yang subur karena air yang mengalir teratur. Pandi besi yang bekerja keras untuk membuat alat-alat pertanian, serta pedati yang hilir mudik membawa barang-barang yang akan dijual belikan dari padukuhan yang satu ke padukuhan yang lain. Atau bahkan dibawa keluar masuk kademangan dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Gardu-gardu peronda yang bersih dan tidak terlalu kecil, sehingga nampak jelas bahwa gardu-gardu itu mempunyai arti dalam kehidupan sehari-hari kademangan sangkal putung. Ada sepercik kebanggaan di hati Ki Gede atas menantunya yang agak gemuk itu. Namun yang ternyata memiliki ketangkasan berpikir dan bekerja. Ketika iring-iringan itu menyusuki regol halaman kademangan, maka beberapa orang yang berada di kademangan itu pun menjadi sibuk. Sejenak, mereka tidak segera mengetahui siapakah tamu-tamu yang datang itu. Namun ketika pandan wangi menengok dari antara pintu peringgitan yang sedikit terbuka di luar sadarnya ia pun telah memekik, Ayah. Ayah dari tanah perdikan menoreh. Suaranya didengar oleh Ki Demang dan Sekar Mirah, yang kemudian dengan tergopoh-gopoh telah ikut pula menyongsong mereka. Dan sebenarnya lah mereka menjadi semakin terkejut ketika mereka kemudian mengetahui bahwa seorang yang lain adalah Raden Sutawijaya yang bergelar senapati ingalaga di Mataram, tetapi tanpa tanda-tanda kebesarannya sama sekali. Demikianlah, maka dengan serta-merta. Ki Demang pun telah mempersilahkan mereka untuk naik ke pendapa, sementara pandan wangi telah menyuruh seseorang untuk memanggil Suandaru yang agaknya baru berada di padukuhan sebelah dalam rangka kewajibannya. Kademangan sangkal putung itu pun telah disibukan karena kehadiran tamu-tamu yang tidak mereka sangka sebelumnya. Ki Demang di pendapa telah menerima tamu-tamunya dengan ucapan selamat dan saling menanyakan keadaan masing-masing. Sejenak kemudian, para pelayan pun telah menghidangkan jamuan bagi para tamu itu sementara Suandaru pun dengan tergesa-gesa memacu kudanya memasuki halaman rumahnya. Demikian ia meloncat dari kudanya dan menyerahkan kuda itu kepada seorang pelayannya, maka ia pun dengan tergesa. Gesa pula telah naik ke pendapa menemui tamu-tamu dari Mataram dan Tanah Perdikan menoreh itu. Ketika di pendapa terjadi percakapan yang riuh, maka di dapur pun pandan wangi dan sekar mirah menjadi sibuk pula. Bukan saja karena tamu yang datang itu adalah hayah pandan wangi sendiri, tetapi bersamanya adalah Raden Sutawijaya yang bergelar senapati ingalaga. Tetapi agaknya pandan wangi dan sekar mirah tidak dapat berada di dapur saja dengan kesibukannya sendiri, karena Ki Gede pun ingin segera bertemu. Karena itu, maka pandan wangi dan sekar mirah itu pun telah menemui para tamu itu pula di pendapa atas permintaan Ki Gede. Untuk beberapa saat mereka berbicara tentang keadaan masing-masing. Tentang Tanah Perdikan menoreh, tentang Mutaram dan tentang kademangan sangkal putung. Ternyata bahwa di saat-saat terakhir daerah-daerah itu tidak lagi diganggu oleh peristiwa-peristiwa yang dapat menguncang ketenangan. Tetapi kemudian Ki Demang pun bertanya, apakah kedatangan Ki Gede menoreh dan Raden Sutawijaya ini mempunyai maksud tertentu atau hanya sekedar singgah atau karena sesuatu hal yang lain? Raden Sutawijaya dan Ki Gede saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Raden Sutawijaya lah yang menjawab, aku hanya sekedar singgah Ki Demang. Sebenarnya aku sedang melihat-lihat keliling daerah Mataram ketika Ki Gede singgah di Mataram dan berniat untuk pergi ke sangkal putung. Adalah sudah biasa kerinduan orang tua kadang-kadang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Begitu tiba-tiba sangat mendesak. Adalah kebetulan bagiku, bahwa sudah. Lama pula aku tidak mengunjungi sangkal putung dan barangkali Ki Gede juga akan pergi ke Jatianom. Ki Demang mengangguk-angguk. Jawabnya, sokurlah, jika tidak ada persoalan yang penting apalagi gawat. Jika demikian, maka aku akan mempersilahkan Ki Gede dan Raden Sutawijaya untuk berada di kademangan ini uhluk beberapa lama. Tetapi Raden Sutawijaya tertawa kecil sambil menjawab. Mungkin Ki Gede akan tinggal di sini beberapa hari. Tetapi tentu tidak mungkin bagiku, karena aku mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang tidak dapat aku tinggalkan terlalu lama. Tetapi bukankah Ki Juru ada sahut Suandaru? Raden Sutawijaya masih tertawa. Jawabnya, memang Paman Juru Martani ada. Tetapi Paman Juru Martani lebih senang jika ia sempat beristirahat. Tetapi untuk satu-dua hari, aku kira tidak akan berpengaruh, berkata Ki Demang. Raden Sutawijaya tidak menjawab. Tetapi suara tertawanya sajalah yang terdengar. Sementara ia memandangi Ki Gede yang tersenyum pula. Tetapi Ki Gede tidak segera mengatakan sesuatu. Rasa-rasanya ia masih belum siap untuk mengatakan bahwa mereka akan pergi ke Jatianomu untuk satu kunjungan yang bukan saja sekedar menengok keselamatan penghuni pada pokan kecil itu. Tetapi karena ada sesuatu yang penting. Karena itu maka perakapan mereka kemudian sama sekali tidak mengarah kepada rencana kunjungan Ki Gede dan Raden Sutawijaya ke Jatianom. Dalam pada itu ketika dalam kesibukannya masing-masing, Raden Sutawijaya dan Ki Gede menoreh sudah duduk beberapa saat lamanya, maka Ki Demang dan Suandaru kadang-kadang beringsut pula meninggalkan mereka untuk menyiapkan segala sesuatu. Pandan Wangi dan Sekar Mirah pun kemudian minta diri untuk membantu kesibukan di dapur, sementara para pengawal lebih senang berada di halaman yang sejuk daripada duduk di pendapa. Di halaman mereka sempat menggeliat dan bahkan berjalan hilir mudik dan berbicara dengan Pugawal Kademangan di sebelah regol. Dalam pada itu, Ki Gede yang kemudian duduk berdua saja dengan Raden Sutawijaya sempat berdesah, aku tidak dapat segera minta diri untuk meneruskan perjalanan ke Jatianom. Ki Gede akan bermalam di sini bertanya Raden Sutawijaya. Inilah contohnya seorang tua. Raden, berkata Ki Gede. Raden sudah dapat menyebut bahwa kerinduan orang tua kadang-kadang tidak dapat ditunda-tunda lagi. Dan jika orang tua sudah berada di antara anak-anaknya, tentu tidak akan dapat dengan serta merta minta diri. Nampaknya akan janggal karena justru begitu tergesa-gesa. Jadi kita akan menunda perjalanan ke Sangkal Putung sampai besok bertanya Raden Sutawijaya, bukankah lebih cepat lebih baik, sehingga persoalan kita akan segera menjadi mantap. Kita sudah terlanjur mengatakan bahwa perjalanan ini tanpa maksud. Dan bukankah Ki Demang akan menjadi sangat kecewa, jika seolah-olah lebih penting bagiku untuk mengunjungi orang lain daripada berada di rumah kadang sendiri, berkata Ki Gede. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia bergumam, agaknya memang demikianlah yang sebenarnya. Ki Gede masih belum dapat melepaskan rindu Ki Gede kepada anak dan menantu, Ki Gede tertawa. Katanya, agaknya memang demikian Raden. Aku mohon maaf. Tetapi Raden Sutawijaya pun tertawa pula. Karena itulah, maka ketika Ki Demang kemudian menunjukkan bilik-bilik mereka, maka mereka tidak menolak. Tetapi pengawal Raden Sutawijaya lah yang kemudian bertanya kepada anak muda itu, kita bermalam di sini Raden. Tanda tanya. Raden Sutawijaya mengangguk. Jawabnya, ya. Kita terpaksa bermalam di sini. Mudah-mudahan kita besok tidak terpaksa bermalam lagi di Jatianom, meskipun barangkali Ki Gede akan tinggal. Demikianlah, maka mereka pun telah bermalam di Sangkal Putung untuk satu malam. Sebenarnya lah bahwa Ki Gede memang ingin bermalam di tempat tinggal anak dan menantunya itu. Ternyata di malam hari Ki Gede sempat melihat kesiagaan anak-anak muda Sangkal Putung. Karena itulah, maka ia merasa semakin cemas tentang tanah perdikannya yang semakin surut. Di malam hari, anak-anak muda tidak lagi berada di gardu-gardu, selain para pengawal yang sedang bertugas meronda. Itu pun kadang-kadang ada satu-dua di antara mereka yang malas dan tidak hadir dengan seribu macam alasan. Tanah perdikan menoreh memang harus dibangunkan dengan segala macam kera, berkata Ki Gede di dalam hatinya. Karena angan-angannya tentang tanah perdikannya itulah, maka Ki Gede tidak dapat segera tertidur, ia masih mendengar suara kentongan dengan nada darah muluk di tengah malam. Namun akhirnya, Ki Gede itu pun dapat juga tidur dengan nyenyak. Di pagi hari berikutnya, maka Ki Gede tidak dapat menunda lagi perjalanannya ke Jatianom. Karena itu, maka ia pun telah minta diri untuk pergi ke Jatianom. Namun ia ingin mengajak Suandaru dan Pandanwangi menyertainya. Apakah tidak dapat ditunda saja sampai besok atau lusa bertanya Ki Demang? Ki Gede tertawa. Katanya, besok aku sudah berada di sini lagi. Suandaru yang tidak mengetahui maksud mertuanya itu pun tidak berkeberatan untuk mengikutinya ke Jatianom. Bahkan karena Pandanwangi akan mengikuti pula. Sekar Mirah pun telah minta untuk pergi juga ke Jatianom. Bagaimana Ki Gede, apakah Ki Gede tidak berkeberatan jika Sekar Mirah pergi bersama kita bertanya Suandaru? Tentu tidak. Jika ia ingin pergi, biarlah ia pergi bersama kita, jawab Ki Gede. Ki Demang tidak dapat mencegah lagi. Namun Suandaru masih harus menyiapkan beberapa orang pengawal khusus di Kademangan, selama ia berada di Jatianom. Sejenak kemudian, maka sebuah iring-iringan kecil lelah berangkat dari Sangkal Putung. Tiga orang dari Tanah Perdikan menoreh, dua orang dari Mataram dan tiga orang dari Kademangan Sangkal Putung. Namun dalam pada itu di perjalanan Kadensutawijaya berkata, jangan memberikan kesan bahwa aku adalah senapati inggalaga dari Mataram, karena kedatanganku tanpa memberitahukan kepada Untara. Ia akan dapat tersinggung atau barangkali merasa bahwa aku tidak tahu diri. Karena aku tidak memberitahukan kepadanya, apakah harus begitu bertanya Suandaru? Ia adalah senapati di daerah ini. Seharusnya memang demikian, jawab Raden Sutawijaya, apalagi jika kedatangan itu ada hubungannya dengan tugas-tugas keprajuritan. Suandaru mengangguk-angguk. Tetapi ia pun kemudian bergumam, tidak perlu Raden memberitahukan kepadanya. Raden adalah tamuku. Raden Sutawijaya lah yang kemudian termangu-mangu mendengar sikap Suandaru. Namun ia pun kemudian sadar, bahwa sifat Suandaru memang berbeda dengan sifat agung sedayu. Tetapi Raden Sutawijaya tidak mempersoalkannya lagi. Ia berkuda di antara para pengiring dari Tanah Perdikan Menoreh dan Mataram, sehingga tidak akan ada seorang pun yang menyangka bahwa di antara mereka di dalam iring-iringan itu terdapat senapati ingalaga yang berkedudukan di Mataram. Karena itulah, ketika mereka berpapasan dengan dua orang prajurit pajang yang meronda, maka yang mereka kenal pertama-tama adalah Suandaru dari Sangkal Putung yang mengaku mengantarkan mertuanya menengok Kiai Gringsing. Aku kurang begitu mengenal anak hidemang Sangkal Putung itu, desis yang seorang dari kedua prajurit pajang di Jatianum itu. Aku mengenalnya. Tetapi jika tidak, kedua perempuan itu adalah ciri yang paling mudah dikenal. Seorang yang gemuk dan berkuda bersama dua orang perempuan dalam pakaian laki-laki adalah anak hidemang Sangkal Putung. Kedua perempuan itu adalah istri dan adiknya, jawab kawannya. Aku hanya pemah mendengar cerita tentang kedua perempuan itu, berkata yang lain, tetapi mengenal dengan baik, agaknya memang belum. Kau belum terlalu lama di sini, desis kawannya. Keduanya tidak membicarakannya lagi. Keduanya melanjutkan perjalanan mereka, meronda daerah Jatianum yang kadang-kadang masih dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Namun sebenarnya untara memang meningkatkan kewaspadaan. Ia tidak dapat menutup mata bahwa terjadi pergolakan yang seolah-olah menjadi semakin tajam antara Mataram dan Pajang. Namun Unrara pun tahu bahwa ada beberapa orang yang mempunyai sikap tersendiri di Pajang. Untara pun tahu bahwa ada satu jalur yang di antara bulir-bulir untayanya adalah Ki Pringgajaya dan Ki Tumenggung Prabadaru. Tetapi untara adalah seorang prajurit. Kecuali sikap yang tumbuh pada diri ia sendiri, maka ia pun harus menyesuaikan diri dengan perintah-perintah yang diterima dari Pajang. Meskipun ia sadar bahwa ia mempunyai wewenang untuk menyaring perintah-perintah itu justru karena di Pajang telah tumbuh perbedaan sikap di antara para pemimpinnya meskipun dengan diam-diam. Dalam pada itu iring-iringan dari sangkal putung itu pun telah menjadi semakin dekat dengan padepokan kecil yang dihuni oleh Kiaye Gringsing dan muridnya. Sementara itu, Ki Gede Menorah pun telah menjadi berdebar-debar. Ia berharap bahwa jika persoalannya itu disampaikan kepada Agung Sedayu dan Suandaru, hendaknya keduanya atau salah seorang daripadanya tidak akan tersinggung karenanya. Ki Gede yakin bahwa Pandan Wangi sendiri tentu tidak akan berkeberatan, jalan manapun yang akan dipilihnya. Namun, ia tidak tahu bagaimana tanggapan Suandaru dan Agung Sedayu sendiri. Sementara Ki Gede merasa bahwa Prastawa akan dapat diberinya pengertian tentang Kero yang telah dipilihnya itu. Ketika iring-iringan itu mendekati regol padepokan maka seorang cantrik yang melihatnya telah dengan tergesa-pesa memberitahukan kehadiran iring-iringan itu kepada Kiaye Gringsing. Siapa bertanya Kiaye Gringsing? Tidak jelas, jawab cantrik itu, tetapi di antara mereka terdapat Suandaru dari sangkal putung. Dengan istri dan adik perempuannya. Oh, Kiaye Gringsing pun mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjadi gelisah, karena yang hadir itu adalah muridnya sendiri. Meskipun demikian ia pun ingin segera mengetahui apakah mereka sekedar datang untuk menengoknya atau ada kepentingan yang lain. Karena itulah, maka Kiaye Gringsing pun kemudian dengan tergesa-gesa telah keluar ke pendapa sementara ia telah menyuruh cantrik itu untuk memberitahukan kepada orang-orang yang berada di padepokan itu bahwa Suandaru istri dan adiknya telah datang. Yang segera terlintas di dalam angan-angan Ki Gede, kedatangan mereka itu justru atas keinginan Sekar Mirah. Bagaimanapun juga hubungannya dengan Agung Sedayu. Kadang-kadang telah memaksanya untuk sekali-sekali bertemu apapun alasannya. Namun Kiaye Gringsing itu pun tiba-tiba telah tertegun ketika ia melihat siapa saja yang telah memasuki regol pada pokokannya. Dan ternyata kehadiran tamu-tamunya itu telah membuat orang tua itu menjadi berdebar-debar. Kiaye Gringsing tidak saja menyambut tamunya di pendapa. Tetapi ia telah turun ke halaman dan berjalan tergesa-gesa mendekati tamu-tamunya, yang ternyata antara lain adalah Raden Sutawijaya yang bergelar senapati ingalaga dan Ki Gede menoreh dari tanah perdikan menoreh. Kehadiran Raden dan Ki Gede benar-benar telah membuat jantungku berdebar-debar, berkata Kiaye Gringsing. Raden Sutawijaya dan Ki Gede menoreh tersenyum sambil membungkuk hormat. Raden Sutawijaya menyaut. Maaf Ki Gede, mungkin kedatangan kami memang mengejutkan. Tetapi sebenarnya lah kami tidak mempunyai kepentingan yang akan dapat membuat Kiaye terkejut, karena kami hanya sekedar singgah dari sebuah perjalanan. Oh, Ki Gede Gringsing mengangguk-angguk, Raden baru saja menempuh perjalanan yang panjang bersama semuanya ini. Tidak, jawab Raden Sutawijaya, hanya aku dan Ki Gede. Kami telah singgah di Sangkal Putung dan mengajak Suandaru istri dan adiknya untuk datang kemari. Sokurlah, Kiaye Gringsing mengangguk-angguk, Marilah. Aku persilahkan Raden, Ki Gede dan anak-anak dari Sangka Putung ini untuk naik ke pendapa. Setelah menyerahkan kuda-kuda mereka kepada para cantrik, maka para tamu itu pun segera naik ke pendapa. Sejenak kemudian, di pendapa itu telah duduk pula selain para tamu dan Kiaye Gringsing, Ki Widura yang kebetulan sedang berada di padepokan itu pula. Ki was kita yang telah terlibat ke dalam satu pergumulan ilmu dengan Agung Sedayu. Agung Sedayu sendiri dan prajurit muda yang bernama Sabung Sari, yang menghabiskan sebagian waktunya di padepokan itu. Sementara gelagah putih telah sibuk membantu para cantrik menyiapkan jamuan bagi tamu-tamu mereka. Setelah mereka saling mempertanyakan keselamatan masing-masing, maka Kiaye Gringsing pun telah bertanya. Mudah-mudahan kedatangan para tamu ini benar-benar tidak akan mengejutkan aku. Benar Kiaye, sahut Raden Sutawijaya, kami benar-benar hanya sekedar berkunjung dan karena sudah lama kami tidak bertemu, maka rasa-rasanya kami menjadi sangat rindu kepada padepokan ini dan seisinya. Padepokan yang sepi, desis Kiaye Gringsing, tetapi kami sangat berterima kasih bahwa Raden dan Ki Gede telah sudi datang berkunjung. Raden Sutawijaya dan Ki Gede menoreh tertawa. Sambil memandang berkeliling, Ki Gede berkata, padepokan yang manis. Tanaman-tanaman itu tumbuh subur. Bahkan pohon buah-buahan itu rasa-rasanya sudah tertanam puluhan tahun. Berapa sebenarnya umur padepokan ini? Kiaye Gringsing tersenyum. Katanya, sebelum tanah ini menjadi padepokan. Tanah ini adalah pategalan milik keluarga Angger Agung Sedayu. Dalam pategalan itu sudah terdapat beberapa jenis pohon buah-buahan. Bahkan sudah ada pula yang berbuah. Ketika tanah ini menjadi sebuah padepokan kecil, maka pohon buah-buahan itu sama sekali tidak kami usik. Ki Gede menoreh mengangguk-angguk. Dari pendapa nampak pula sebuah bangunan yang terpisah, yang agaknya adalah sanggar tempat penghuni padepokan itu berlatih olahkanuragan. Namun di tempat lain Ki Gede menoreh membayangkan bahwa tentu ada sanggar tempat penghuni padepokan itu melakukan olahkajuan. Namun dalam pada itu padepokan itu benar-benar merupakan satu tempat yang sejuk. Pepohonan yang rimbun, pohon-pohon perdu yang mapan dan beberapa jenis pohon-pohon bunga. Sementara itu, sebuah kolam yang cukup luas dengan ikan peliharaan yang berenang hilir mudik di dalam air yang jernih. Dalam pada itu, Ki Gede tidak segera menyampaikan maksud kedatangannya. Bahkan seolah-olah ia memang tidak mempunyai satu kepentingan apapun juga, kecuali sekedar singgah seperti yang dikatakan oleh Raden Sutawijaya. Karena itu setelah duduk di pendapa beberapa saat, maka ia pun dipersilahkan oleh para penghuni padepokan itu untuk melihat-lihat berkeliling. Suandaru dan Pandanwangi Yauk sudah terbiasa berada di padepokan itu, telah mengantarkan tamu-tamu dari Mataram dan Tanah Perdikan menoreh itu berkeliling. Di belakang mereka, berjalan sambil menundukan kepalanya. Sekar Mirah dan Agung Sedayu. Di pendapa, Ki Was Kita masih duduk bersama Kia Ye Gringsing dan Ki Widura sejenak, sebelum mereka pun kemudian menyusul tamu-tamunya. Dengan wajah bersungguh-sungguh, Ki Was Kita berkata, hatiku menjadi berdebar-debar. Jika yang mengatakannya bukan Ki Was Kita, aku kira kita tidak usah memikirkannya, sahut Ki Ye Gringsing. Tetapi semakin tua, aku menjadi semakin sering mengalami kegelisahan. Tetapi nampaknya kehadiran tamu-tamu itu mempunyai satu kepentingan khusus, Desis Ki Was Kita kemudian. Lalu, hal itu terasa bukan saja karena isyarat di dalam getaran perasaan. Tetapi menilih kehadiran mereka yang tiba-tiba dan bersama-sama, aku memang menduga, bahwa ada kepentingan bersama antara Mataram. Tanah Perdikan Menoreh, Sangkal Putung dan Padepokan Kecil ini, Ki Ye Gringsing dan Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya hampir bersamaan, aku sependapat. Ki Was Kita mengangguk-angguk. Namun kemudian ia berkata, silahkan Ki Ye Gringsing mengantar tamu-tamu itu. Aku akan pergi ke belakang kandang yang masih kotor itu. Agaknya perlu sedikit dibersihkan. Ki Ye Gringsing tidak mencegah Ki Was Kita yang langsung akan pergi ke belakang kandang. Sejak kehadirannya di Padepokan Kecil itu, sebagaimana kehadirannya yang terdahulu, Ki Was Kita menganggap dirinya berada di tempat sendiri, sehingga ia pun melakukan berbagai macam kerja seperti yang dilakukan oleh para penghuni Padepokan itu sendiri. Sementara itu Ki Ye Gringsing dan Ki Widura pun telah turun dari pendapa dan menyusul tamu mereka diikuti oleh Sabung Sari. Di kebun yang sejuk, para tamu itu berhenti. Sebatang pohon jambu air yang buahnya lebat sekali nampaknya sangat menarik perhatian Ki Gede menoreh. Dalam pada itu, Suandaru yang melihat perhatian Ki Gede atas buah yang bergayutan itu bertanya, Apakah Ki Gede mengingininya? Ki Gede tersenyum. Sementara Agung Sedayu telah mendekatinya dengan tergesa-gesa, biarlah aku mengambilnya. Para tamu itu pun kemudian duduk di bawah pohon jambu yang berdaun rimbun itu. Sementara Agung Sedayu yang siap untuk memanjat telah mengurungkan niatnya karena gelagah putihlah yang kemudian naik dengan cepatnya ke atas Dahan-dahan yang digayuti oleh buahnya yang lebat dan berwarna merah segar. Ternyata para tamu itu lebih senang duduk di bawah pohon jambu itu daripada dengan segera kembali ke pendapa. Suasananya yang sejuk segar dan buah jambu air yang manis membuat mereka merasa nyaman berada di tempat itu. Ketika kemudian Kia Ye Gringsing dan Ki Widura berada di antara mereka maka semakin riuhlah pembicaraan di bawah pohon jambu itu. Namun ternyata Raden Sutawijayalah yang dengan hati-hati telah mengarahkan pembicaraan itu justru kepada maksud kedatangannya bersama Ki Gede kepada pokan itu. Ki Gede Manoreh yang menyadarinya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia pun mengerti bahwa Raden Sutawijaya tidak akan dapat meninggalkan Mataram terlalu lama, sehingga ia ingin segera menyelesaikan masalah yang mereka bawa. Bahkan nampaknya waktu yang satu malam, yang mereka pergunakan bermalam di sangkal putung itu pun telah menggelisahkan Raden Sutawijaya yang bergelar senapati inggalaga itu. Bagaimanapun juga akhirnya pembicaraan itu pun sampai juga pada satu pembicaraan tentang tanah perdikan menoreh yang semakin lama semakin mundur. Tidak seperti pada pokan kecil yang bangkit itu dan apalagi dibandingkan dengan sangkal putung. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Ketika ia memandang istrinya sekilas, dilihatnya pandan wangi pun menunduk dalam-dalam. Meskipun tidak berterus terang, namun terasa bahwa ayahnya menjadi sangat prihatin atas keadaan ini. Hal itu terasa juga oleh Ki Gede Gringsing dan Ki Widura. Sehingga keduanya pun telah mengangguk-angguk di luar sadarnya. Keadaan tanah perdikan sekarang ini telah menjadi semakin parah, berkata Ki Gede. Suandaru termenung sejenak. Lalu hampir di luar sadarnya ia berdesis, kita harus mencari jalan keluar. Tepat, berkata Ki Gede, kita harus menemukan satu jalan keluar yang dapat menyelamatkan tanah perdikan menoreh itu dari kesulitan yang semakin dalam. Tetapi Suandaru tidak dapat berkata apa-apa lagi. Ia tidak mengerti, jalan keluar yang manakah yang paling baik dilakukan. Namun rasa-rasanya sangat berat baginya apabila ia sendiri harus meninggalkan sangkal putung yang dibinanya itu, dan tinggal untuk sementara di tanah perdikan menoreh, meskipun itu juga kewajibannya. Kecuali bahwa dengan demikian ia adalah seorang laki-laki yang mengikut istrinya, namun yang penting baginya, sangkal putung yang baru tumbuh itu harus berkembang terus. Jika ia berada di tanah perdikan menoreh, mungkin ia dapat menghentikan kemunduran yang semakin berlarut-larut di tanah perdikan itu, tetapi sangkal putunglah yang akan mengalami masa surut. Dalam pada itu dalam kebimbangan yang mencengkam, maka Ki Gede itu pun tiba-tiba bertanya kepada Pandanwangi, apa pikiranmu Pandanwangi? Atau barangkali Angger Suandaru mempunyai satu pemecahan yang baik bagi kita semuanya. Pandanwangi menjadi semakin tunduk. Tetapi ia pun mengerti bahwa tanah perdikan itu tidak akan dapat diterbengkelaikan lebih lama lagi. Seperti ayahnya, maka Pandanwangi tidak terlalu percaya terhadap kemampuan prastawa. Tiba-tiba saja dengan betapapun ragunya. Ki Gede berkata, Angger Suandaru. Sebelumnya aku minta maaf. Apakah aku boleh mengajukan satu pendapat tentang jalan keluar itu? Tetapi sebelumnya sekali lagi aku minta maaf, mudah-mudahan hal itu tidak menyinggung perasaan segala pihak. Suandaru dan Pandanwangi termangu-mangu sejenak. Namun kemudian keduanya menganggu kecil. Suandarulah yang menjawab, silahkan Ki Gede. Semua usaha yang baik dapat ditempuh. Ki Gede mengangguk-angguk. Sekilas dipandanginya Raden Sutawijaya yang duduk tepukur. Di tangannya masih digenggam sebuah jambu air yang merah. Sementara gelagah putih yang sudah turun dan duduk pula beberapa langkah dari mereka yang sedang berbincang itu masih membawa sekeranjang kecil buah jambu yang masak. Agung Sedayu dan anakku Pandanwangi, berkata Ki Gede kemudian dengan bersungguh-sungguh, Jika boleh aku ingin menyatakan perasaanku, bahwa aku iri terhadap perkembangan kademangan sangkal putung. Jika di tanah perdikan menoreh aku merasa sendiri dan kesepian, ternyata di sini memiliki kemampuan yang melimpah. Di sangkal putung terdapat anggir Suandaru yang sudah jelas berhasil membuat sangkal putung menjadi semakin maju. Namun di sangkal putung pun terdapat anggir Sekar Mirah yang sebentar lagi akan terlibat ke dalam satu masa hidup kekeluargaan. Ah, desi Sekar Mirah! Nampaknya hal itu akan segera terjadi, berkata Ki Gede. Jika demikian, aku akan merasa menjadi semakin sepi di tanah perdikan menoreh. Sekar Mirah menunduk dalam-dalam. Agung Sedayu pun menjadi berdebar-debar, sementara Suandaru dan Pandanwangi tersenyum sambil memandang kedua anak-anak muda itu. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing sudah mulai melihat dengan metoh hatinya, arah pembicaraan Ki Gede menoreh. Bahkan di dalam hati ia berkata, inilah yang dikatakan oleh Ki Waskita. Tetapi, agaknya akan menyangkut masalah yang akan memberikan ketegasan warna pada sangka putung dan tanah perdikan menoreh. Sementara itu Ki Gede menoreh pun meneruskannya. Karena itu, maka aku akan merasa sangat berbahagia bahwa sangka putung akan menjadi semakin berkembang lahir dan batin, Ki Gede berhenti sejenak, lalu. Tetapi seperti yang aku katakan, tanah perdikan menoreh justru akan menjadi semakin susut. Suandaru dan Pandanwangi menarik nafas panjang. Mereka pun mulai mengerti maksud pembicaraan ayahnya. Keluhan semacam itu memang bukan yang pertama mereka dengar. Meskipun pada saat itu Ki Gede mengatakan kepada mereka, soalnya tidak terlalu tergesa-gesa. Tetapi kini Ki Gede itu datang bersama Raden Sutawijaya. Ki Gede itu seolah-olah telah mengulangi apa yang pernah dikatakannya pada saat Suandaru dan Pandanwangi datang menengoknya di tanah perdikan menoreh. Sementara itu, Ki Gede pun berkata selanjutnya, Suandaru, masalahnya memang tidak tergesa-gesa. Tetapi, juga tidak dapat dilupakan dan ditunda sampai waktu yang tidak terbatas. Karena itu, maka aku telah datang kemari, adalah kebetulan bahwa Raden Sutawijaya yang bergelar Senapati Inggalaga juga berkenan datang kepada pokan kecil ini. Dengan demikian, maka apa yang aku katakan ini telah didengar baik oleh Raden Sutawijaya, maupun oleh gurumu. Kiai Gringsing Suandaru menjadi tegang. Demikian pula Pandanwangi. Bahkan Sekar Mirah dan Agung Sedayu pun telah tertarik pula kepada pembicaraan itu. Karena itulah maka mereka pun telah mendengarkannya pula dengan saksama. Angger Suandaru, berkata Ki Gede lebih lanjut. Bagaimana pendapatmu, jika dalam keadaan yang paling menggelisahkan ini, kau dapat memberikan. Sekedar jalan keluar meskipun hanya bersifat sementara. Debar jantung Suandaru menjadi semakin cepat. Ia tidak menduga, bahwa tiba-tiba saja ayah mertuanya itu bertanya langsung kepadanya. Beberapa saat lampau, ketika ia berada di tanah perdikan menoreh. Ki Gede itu berkata, bahwa ia tidak memerlukan jawab segera. Tetapi hal itu dikatakannya beberapa waktu yang lampau. Apakah Ki Gede menganggap bahwa waktuku untuk berpikir telah cukup? Pertanyaan itu timbul di hati Suandaru. Dalam pada itu, Ki Yai Gringsing, Ki Widura dan Agung Sedayu merasa tidak akan dapat memberikan pendapat mereka, karena masalahnya menyangkut persoalan Yauk sangat khusus. Tanah perdikan menoreh itu sendiri. Namun Suandaru sendiri juga tidak segera dapat menjawab. Beberapa saat ia termenung. Namun kemudian ia berkata, pertanyaan ini terasa begitu tiba-tiba. Aku sama sekali tidak bersiap untuk menghadapinya. Karena itu aku memang merasa terlalu sulit untuk menjawab. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya Raden Sutawijaya sejenak. Namun kemudian katanya, Suandaru, memang sulit untuk mengambil satu sikap. Aku minta maaf, bahwa aku ingin bertanya kepadamu, sementara aku minta kau menjawab seperti yang kau katakan di dalam hatimu. Aku ingin melihat satu sikap yang sebagaimana adanya, sehingga aku akan dapat mengambilnya sebagai bahan untuk mengusulkan satu pemecahan kepadamu dan pandan wangi. Dada Suandaru menjadi berdebar-debar. Namun akhirnya ia pun mengangguk sambil menjawab, aku akan mencoba menjawabnya Ki Gede. Ki Gede termangu-mangu sejenak. Nernun katanya kemudian, Suandaru, aku ingin mendapat satu kepastian, apakah dalam waktu dekat ini kau akan dapat berada di tanah perdikan menoreh? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang biasa. Kau dapat menjawabnya atau tidak yang tidak akan mempunyai akibat apapun juga selain sebagai bahan yang akan dapat aku pakai untuk mengusulkan satu sikap kepadamu. Jika kau dapat berada di tanah perdikan menoreh, aku merasa gembira sekali. Tetapi jika tidak, aku pun dapat mengerti. Kau sedang membangun kademangan. Dan kita tidak akan ingkar, bahwa justru di garis antara pajang dan mataram, diperlukan satu sikap yang mapan menghadapi perkembangan terakhir ini. Karena itu aku minta kau memberikan jawaban sesuai dengan kata hatimu. Bagaimanapun juga jantung suandaru tergetar pula oleh pertanyaan itu. Sementara itu, pandan wangi pun menjadi gelisah, karena pertanyaan ayahnya itu. Pandan wangi pun menjadi gelisah. Namun dalam pada itu ki gede meneruskan. Sebenarnya lah bahwa aku sudah mempunyai satu usul meskipun segala sesuatunya tergantung kepadamu dan kepada pandan wangi, apapun jawab yang akan kau katakan. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya pandan wangi sejenak. Tetapi yang nampak di wajah pandan wangi adalah kebimbangan hatinya. Ki gede, berkata suandaru kemudian, sulit sekali bagiku untuk memberikan jawabnya sekarang. Sebenarnya aku merasa sangat berat untuk meninggalkan sangkal putung, yang seperti ki gede katakan, justru pada saat sekarang ini. Tetapi aku pun mengerti, bahwa keadaan tanah perdikan menoreh memerlukan penanganan yang segera pula. Semakin lama tanah perdikan itu akan menjadi semakin parah. Mungkin kelambatan satu dua bulan, akan berakibat sangat buruk bagi tanah perdikan itu. Ki gede mengangguk-angguk. Ia melihat kesempatan yang ditunggunya. Karena itu, maka katanya, anggir suandaru. Kau benar-benar sudah berpikir dewasa. Seperti yang pernah kau katakan di tanah perdikan menoreh. Karena kau sudah berpikir dewasa itulah, maka aku ingin menyampaikan satu pendapat yang terserah kepadamu dan kepada pandan wangi, apakah pendapat ini dapat kalian terima. Suandaru menegang sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk kecil sambil berkata, Ki gede. Mungkin pendapat itu sangat bermanfaat. Ki gede menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga ia merasa ragu-ragu untuk menyampaikan pendapatnya kepada suandaru. Ia merasa ragu-ragu. Apakah suandaru tidak merasa tersinggung karenanya, seolah-olah suandaru telah diperbandingkan dengan saudara seperguruannya. Tetapi mungkin justru agung sedayulah yang merasa tersinggung. Dengan demikian, maka ia akan berkedudukan sekedar sebagai pelaksana dari kekuasaan yang seharusnya berada di tangan suandaru. Suandaru ternyata menunggu pendapat itu dengan hati yang berdebar-debar. Demikian pula orang-orang lain yang berada di tempat itu. Suandaru, desiski gede, sekali lagi aku minta maaf. Juga kepada segala pihak yang berkepentingan. Yang akan aku katakan itu adalah sekedar satu pendapat, karena aku menganggap bahwa kemampuan dan kecerahan pikiran di sini berlebihan dan disangkal putung benar-benar mengalami kekeringan. Dengan demikian, bagaimanakah pendapatmu dan juga pendapat Pandanwangi dan Kiai Gringsing jika satu di antara kemampuan yang melimpah itu aku persilahkan sementara berada di tanah perdikan menoreh sambil menunggu. Maksudku, sampai anggar Suandaru dan Pandanwangi mengambil satu keputusan yang mantap. Suandaru mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih belum tahu pasti apakah yang dimaksud oleh Ki Geda menoreh itu. Ki Gede melihat kebimbangan disorot metu Suandaru. Karena itu, maka katanya kemudian, tegasnya Suandaru. Jika kau masih terlalu sibuk dengan kademangan sangkal putung, dan apalagi seperti yang aku mengerti sekarang ini. Dalam hubungan antara Pajang dan Mataram, bagaimanakah pendapatmu jika untuk sementara aku persilahkan saudara seperguruanmu untuk berada di tanah perdikan menoreh. Suandaru mendengarkan setiap kalimat yang diucapkan oleh Ki Gede dengan jantung yang berdegup. Ia memang terkejut mendengar pendapat Ki Gede itu. Namun ia pun kemudian mencoba merenunginya. Bahkan di luar sadarnya ia telah berpaling kepada Pandanwangi. Pandanwangi sendiri menundukkan kepalanya. Ia mendengar dan mengerti sepenuhnya pendapat ayahnya. Tetapi yang terasa di hatinya justru debar yang menggelera. Ia tidak mengerti kenapa tiba-tiba saja jantungnya serasa berdenyut semakin cepat. Agung Sedayulah yang benar-benar terkejut. Ia sadar bahwa yang dimaksud adalah dirinya. Ki Gede menoreh minta agar Agung Sedayulah untuk sementara berada di tanah perdikan menoreh sebelum Suandaru menentukan satu keputusan tertentu tentang tanah perdikan itu. Agung Sedayulah tidak mengerti perasaan apakah yang kemudian bergejolak di dalam hatinya. Tetapi bagaimanapun juga ia merasa bahwa ia akan mendapat tempat yang baginya tidak mapan. Ia akan berada di satu tempat atas nama Suandaru. Ia akan berada di suatu tempat yang seharusnya menjadi tempat kedudukan Suandaru sebagai suami Pandanwangi. Karena Suandaru sudah mendapat tempat sendiri yang justru memberatinya, maka ia diminta untuk melakukan tugas-tugas adik seperguruannya itu atas namanya. Bagaimanapun juga, perasaan Agung Sedayulah telah tersentuh. Tetapi wujud sentuhan itu justru adalah suatu panah langsa. Agung Sedayulah tidak mengangkat wajahnya dengan sorot metu yang menyala. Tetapi Agung Sedayulah justru menunduk melihat ke dalam kekecilan diri. Bahkan ia merasa dirinya semakin kecil justru di hadapan Sekar Mirah. Jika hal itu terjadi, adalah karena ia mempunyai kaitan perasaan dengan Sekar Mirah. Adik Suandaru yang seharusnya mempunyai wawanang atas tanah perdikan menoreh. Karena itu jika memang demikian seperti yang dikatakan oleh Ki Gede, maka ia akan menjadi seorang yang menjalankan kewajiban sebagai calon adik Ipar Suandaru yang menjalankan kewajiban atas hak istrinya. Ah, desah Agung Sedayulah di dalam halinya. Apakah kata Sekar Mirah tentang diriku? Ia sudah terlalu sering menyatakan perasaanku tentang kekecilan diriku. Kini, ia langsung mendengar betapa orang lain menganggap diriku memang terlalu kecil. Tetapi ternyata tanggap Sekar Mirah agak berbeda. Ia menangkap semuanya itu pada kulitnya. Bahkan ia merasa bahwa Agung Sedayulah akan berada di tanah perdikan menoreh dengan kedudukan yang tidak ada bedanya dengan Suandaru sendiri, karena ia akan memerintah atas namanya. Yang mula-mula terbayang di angan-angannya bahwa Agung Sedayulah akan mempunyai kekuasaan yang penting di tanah perdikan menoreh, sehingga sehari-hari, ia adalah orang tertinggi di tanah perdikan itu. Justru karena tanggapan yang berbeda-beda itulah maka keadaannya pun telah dicengkam oleh keheningan. Kiai Gringsing yang menjadi berdebar-debar memandangi wajah Agung Sedayulah dan Suandaru berganti-ganti. Sebagai seorang guru, maka hatinya pun tersentuh pula ia merasa apa yang dirasakan oleh Agung Sedayulah. Muridnya yang seorang ini adalah anak muda yang luar biasa. Tetapi justru karena sikap hidupnya, ia adalah seorang anak muda yang seakan-akan hanya sekedar pelengkap di dalam satu lingkungan hidup. Radens Jitawijaya yang bergelar Senapati Ingalaga adalah seorang anak muda yang berpendangan titis. Ia melihat jauh ke dalam pusat jantung Agung Sedayulah. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, Suandaru, soalnya memang tidak terlalu sederhana. Ki Gede memang berbicara atas nama Kepala Tanah Perdikan Menoreh, yang merasa dirinya sudah tidak dapat berbuat seperti saat mudanya, sehingga Ki Gede perlu bantuan seseorang. Tetapi baiklah aku berkata jujur di hadapan Ki Gede Menoreh, di hadapan Ki Aye Gringsing, di hadapan Ki Widura dan barangkali nanti akan didengar pula oleh Ki Was kita, bahwa sebenarnya segalanya itu ada sangkut prautnya dengan perkembangan keadaan yang lebih luas. Jika Suandaru merasa dirinya terikat di kademangan sangkal putung, justru karena hubungan yang semakin rumit antara pajang dan mataram, maka persoalan yang sangat mendesak di Tanah Perdikan Menoreh itu pun ada hubungannya pula dengan masalah itu. Jika aku berbicara tentang hubungan pajang dan mataram, maka aku berbicara dengan sadar. Aku adalah orang yang paling berkepentingan dengan hubungan antara pajang dan mataram itu. Dalam keadaan yang demikian itulah, maka Ki Gede menganggap bahwa Tanah Perdikan Menoreh harus dibina. Dan aku akan menipu diriku sendiri jika aku mencoba mengingkari, bahwa aku pun sangat berkepentingan dengan Tanah Perdikan itu. Ki Aye Gringsing menarik nafas dalam-dalam mendengar pengakuan yang jujur dari Raden Sutawijaya. Namun pengukuan itu baginya merupakan satu sikap yang memang penting bagi perasaan Agung Sedayu seperti yang dimaksud oleh Raden Sutawijaya sendiri. Karena itulah, maka Ki Aye Gringsing yang lebih banyak mendengarkan itu kemudian berusaha untuk membantu menenangkan hati Agung Sedayu yang diketahuinya telah bergejolak. Agung Sedayu. Persoalannya dapat dilihat dari banyak segi. Kau dapat melihat persoalan ini dari segi hubungan keluarga. Tidak ada orang lain di antara keluarga Suandaru yang pantas untuk melakukannya. Kau adalah saudara seperguruannya dan pada saatnya kau adalah keluarga dekat baginya. Namun kau akan dapat memandangnya dari segi yang lain pula. Segi yang barangkali mempunyai hubungan dengan sikap seseorang atas tanah ini. Bukan sekedar tanah perdikan menoreh, tetapi lingkungan pajang dalam keseluruhan sebagai penerus pemerintahan demak. Dan sebagaimana kau ketahui? Demak lahir setelah Majapahit tidak dapat diselamatkan lagi. Karena itu, jika kau menangkap masalah ini dengan pandangan yang luas, maka kau akan mendapat kesan yang lain. Yang kau lakukan adalah satu usaha untuk menegakkan suatu keadaan yang lebih baik dari sekarang bagi tanah ini. Bukan sekedar karena Suandaru tidak dapat melakukan kewajibannya di atas tanah perdikan menoreh, sehingga menunjukmu untuk melakukannya atas namanya. Tetapi dengan sadar. Mengingat kedudukan. Sangkal Putung dan tanah perdikan menoreh yang terletak berseberangan di antarai oleh Mataram. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Yang dikatakan oleh gurunya itu agak menenangkan hatinya. Dengan demikian ia mempunyai satu sudut pandangan yang lebih luas tentang kewajiban yang disebut-sebut akan diserahkan kepadanya itu. Dalam pada itu. Raden Suta Wijaya pun berkata, Agung Sedayu. Gurumu sudah menjelaskan masalahnya. Tegasnya, Mataram memerlukan bantuan sangkal putung dan tanah perdikan menoreh di dalam banyak hal. Mungkin di dalam hal persediaan makanan dalam keadaan yang khusus, bahkan mungkin bantuan yang lebih berarti lagi. Namun semuanya itu tentu tidak akan dapat kalian katakan apa-apa sekarang ini, karena sebenarnya kalian pun masih harus merenungi keadaan lebih dalam. Namun aku agaknya telah dibayangi oleh harapan-harapan yang baik bagi masa datang yang dekat. Tidak ada masalah lagi yang disembunyikan oleh Raden Suta Wijaya. Mataram memerlukan sangkal putung dan tanah perdikan menoreh untuk menghadapi pajang yang tidak menentu. Sudah tentu tidak untuk menghadapi ayah anda angkat, Sultan Hadi Wijaya. Tetapi tidak mustahil bahwa karena orang-orang di sekitar Sultan Hadi Wijaya yang semakin berkuasa, dan keadaan Sultan sendiri yang tidak menguntungkan, bahwa perkembangan hubungan Mataram dan Pajang akan sampai ke puncak keretakan, sehingga keduanya harus memilih jalan masing-masing yang justru akan menghadapkan yang satu kepada yang lain. Namun soalnya bagi Agung Sedayu, apakah dalam kemelut antara Pajang dan Mataram, ia akan memilih pihak? Ki Gede menoreh melihat wajah Agung Sedayu yang tertunduk. Ia sudah mendengar penjelasan Raden Suta Wijaya, yang bergelar Senapati Ing Ngalaga. Ia pun sudah mendengar pendapat Kia Ye Gringsing yang langsung menghunjam kesasaran. Karena itu, ia tidak akan memberikan penjelasan lagi akan sikapnya. Ia tinggal menunggu, apakah yang akan dikatakan oleh Suandaru, Pandanwangi atau Agung Sedayu. Tetapi anak-anak muda itu untuk beberapa saat hanya tertunduk diam. Nampaknya mereka sedang merenungi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di atas tanah perdikan menoreh, di kademangan sangkal putung dan sudah tentu dalam hubungannya dengan persoalan Pajang dan Mataram. Seperti yang sudah diduga, Agung Sedayu pun segera teringat akan kakak kandungnya. Untara Ia adalah seorang Senapati Pajang yang berkedudukan di Jatianom. Jika ia kemudian terlibat ke dalam satu persoalan yang langsung dalam hubungannya dengan persoalan Pajang dan Mataram, dan apalagi jika ia berdiri di pihak Mataram, maka bagaimanakah hubungannya dengan kakak kandungnya? Tetapi kemudian timbul pula pertanyaan, apakah kakang untara tidak dapat melihat, apakah yang sebenarnya terjadi di Pajang? Di luar sadarnya ia memandang ke arah sabung sari yang duduk sambil menunduk dalam-dalam. Ia adalah prajurit Pajang. Meskipun ia tidak duduk terlalu dekat dengan mereka yang sedang berbincang, namun ia mendengar sebagian besar dari percakapan itu. Dan ia pun mengerti apa yang sedang mereka perbincangkan dalam hubungannya dengan Pajang dan Mataram. Namun Agung Sedayu sama sekali tidak mencemaskannya, bahwa ia akan mengadukan persoalan itu kepada Senapati Pajang di Jatianom, atau kepada orang lain. Dari lingkungan ke prajuritan Pajang, ia percaya bahwa sabung sari bersikap baik kepadanya dan mengerti segala persoalannya. Seandainya ia tidak sependapat dengan pembicaraan itu, maka prajurit muda itu tentu akan langsung berkata kepadanya dengan jujur, sehingga ia akan dapat menentukan sikap yang lebih baik. Sejenak suasana memang menjadi sepi. Tetapi degup jantung masing-masing terasa semakin cepat dan semakin keras. Dalam keheningan itu, tiba-tiba saja terdengar Raden Sutawijaya berkata, segalanya memang tidak dapat diputuskan sekarang. Mungkin kalian memerlukan waktu sampai sore nanti, atau bahkan sampai esok pagi. Kalian mungkin masih ingin membicarakan beberapa persoalan sampingan yang dapat terjadi, atau kalian masih akan memperbincangkan beberapa masalah yang tidak dapat kalian katakan di hadapanku, karena masalahnya sudah menyangkut sikap dan pendirian kalian mengenai hubungan antara pajang dan mataram. Karena itu, silahkan kalian memperbincangkannya tanpa aku. Ambilah satu keputusan yang paling baik sesuai dengan nurani kalian. Lalu, apakah yang akan Raden lakukan bertanya Ki Gede Menoreh? Ki Gede. Waktuku tidak terlalu banyak, jawab Raden Sutawijaya. Ki Gede Menoreh mengerutkan keningnya. Tetapi ia mengerti maksud Raden Sutawijaya. Namun kecuali maksud Raden Sutawijaya untuk memberikan kesempatan kepada Agung Sedayu dan Suandaru mempelajari masalah itu tanpa kehadirannya, sebenarnya lah bahwa Raden Sutawijaya tidak akan dapat terlalu lama meninggalkan mataram justru pada saat yang gawat ini. Apalagi di mataram ada dua orang. Pajang yang berada di bawah pengawasan para pengawal karena tingkah laku mereka. Dalam pada itu, Raden Sutawijaya pun berkata, aku sudah mengutarakan masalah yang harus aku katakan. Terserah kepada segala pihak. Aku akan menunggu dengan sabar. Segala keputusan akan aku terima dengan senang hati, apakah keputusan itu sesuai atau tidak dengan kepentinganku, karena sebenarnya lah aku tidak akan dapat berbuat apa-apa atas tanah perdikan menoreh dan kademangan sangkal putung. Kami mohon Raden bersedia bersabar sebentar untuk tinggal semalam saja di padepokan kecil ini. Berkata Kiai Gringsing. Terima kasih Kiai, jawab Raden Sutawijaya, seharusnya tidak dapat meninggalkan rumahku sama sekali karena keadaan yang gawat. Tetapi justru karena aku menganggap masalah yang akan disampaikan oleh Kiai Gede ini menyangkut kepentinganku yang menentukan, maka aku pun telah memerlukan untuk ikut serta membicarakannya. Aku mohon maaf bahwa aku telah berani mencampuri masalah yang sebenarnya adalah masalah keluarga, karena aku menganggap masalah yang sebenarnya akan menyangkut kepentingan yang jauh lebih luas dari sekedar kepentingan keluarga. Jadi Raden benar-benar akan segera kembali ke Mataram. Tanda tanya bertanya Kiai Gringsing. Ya Kiai, jawab Raden Sutawijaya, kelak, pada saatnya Kiai Gede kembali ke tanah perdikan menoreh, aku mohon Kiai Gede bersedia singgah dan memberitahukan, apakah kalian sudah mengambil satu keputusan. Aku akan singgah Raden, berkata Kiai Gede. Namun dalam pada itu, Kiai Gringsing pun berkata, baiklah Raden, kami. Dapat mengerti, bahwa Raden mempunyai tugas-tugas yang tidak dapat Raden tinggalkan berlama-lama. Memang agak berbeda dengan kami yang dapat pergi untuk waktu yang tidak ditentukan tanpa dituntut oleh satu kewajiban apapun. Ah setiap orang mempunyai kewajibannya masing-masing Kiai, jawab Raden Sutawijaya. Namun demikian Raden, kami masih mohon Raden tinggal sebentar. Hanya untuk sekedar makan di padepokan ini, minta Kiai Gringsing. Raden Sutawijaya tersenyum. Jawabnya, tentu aku tidak akan menolak. Terima kasih, aku akan menunggu saatnya akan dijamu makan di padepokan ini. Tetapi baiklah, kita kembali ke pendapa, Kiai Gringsing mempersilahkan. Ah, kami belum tuntas mengelilingi halaman dan kebondi padepokan ini, sahut Raden Sutawijaya, kami akan menunggu nasi masak sambil melihat-lihat. Di sini kami menemukan sebatang pohon jambu air. Mungkin di bagian lain kami akan menemukan sebatang pohon manggis yang berbuah lebat. Jika demikian silahkan, berkata Kiai Gringsing, tetapi yang ada bukannya buah manggis, karena belum musimnya. Namun di samping pohon manggis ada sebatang pohon serikaya yang barangkali cukup lebat buahnya, or menyenangkan sekali, sahut Raden Sutawijaya. Sementara itu mereka pun segera bangkit dan meneruskan langkah mereka memutari kebondi padepokan yang cukup luas itu. Ketika saatnya makan telah tiba, maka dipersilahkannya para tamu dan penghuni padepokan itu, termasuk kiwas kita, untuk berada di pendapa. Para pengawal dari Mataram dan dari Tanah Perdikan Menorah pun telah makan bersama pula. Baru setelah beristirahat sejenak, Raden Sutawijaya pun mohon diri untuk kembali ke Mataram. Sekali lagi aku berpesan, bahwa kedatanganku di Jatianom tidak setahu senapati pajang yang berkedudukan di Jatianom ini, berkata Raden Sutawijaya, karena kedatanganku memang bukan satu kunjungan resmi. Namun karena itu maka aku kira kedatanganku ini tidak perlu diberitahukan kepada senapati muda itu. Penghuni padepokan itu pun mengangguk-angguk. Mereka memang tidak merasa perlu untuk melaporkan kehadiran Raden Sutawijaya, sementara Ki Gede Menorah nampaknya memang tidak terlalu menarik perhatian seperti kehadiran Raden Sutawijaya sehingga kehadiran Ki Gede yang sekedar menengok anak menantunya di Sangkal Putung dan yang sekedar singgah di Jatianom itu tidak perlu memberitahukan kepada untara. Demikianlah, maka Raden Sutawijaya dan seorang pengawalnya telah meninggalkan padepokan kecil itu dengan meninggalkan beberapa masalah yang berhubungan dengan kepentingan Ki Gede Menorah. Karena itu, sepeninggal Raden Sutawijaya, maka Kia Ye Gringsing telah minta Suam Daru, Pandanwangi, Agung Sedayu dan Sekar Mirah untuk membicarakannya dengan sungguh-sungguh, ditunggui oleh orang-orang tua yang berada di padepokan itu. Agung Sedayu yang mulai menelusuri latar belakang dari penunjukan atas dirinya, mencoba untuk mengerti bahwa yang penting bukannya sekedar karena ia adalah bakal ipar. Suam Daru, tetapi justru dihubungkan dengan perkembangan Mataram dalam hubungannya dengan Pajang. Memang tidak ada orang lain, Desis Ki Gede Menorah. Suam Daru mencoba merenungi baik dan buruknya. Tetapi ia pun kemudian berdesis, memang tidak ada orang lain. Namun karena Pandanwangilah yang langsung berada dalam garis keturunan Menorah, maka ia pun justru ikut menentukan. Sudah tentu, berkata Ki Gede Menorah, ia pun wajib menyatakan pendapatnya. Kia Ye Gringsing beringsut setapak. Lalu katanya, Angger Pandanwangi, bagaimana pendapat Angger tentang hal ini? Angger sudah mendengar segala sesuatunya. Sebab dan pertimbangannya serta segala kemungkinan yang bakal terjadi. Pandanwangi menundukkan kepalanya. Sebenarnya lah baginya memang tidak ada orang yang lebih baik dan dapat dipercaya dari Agung Sedayu. Apakah ada hubungan keluarga atau tidak? Agung Sedayu bagi Pandanwangi adalah seorang anak muda yang sangat baik. Baginya Agung Sedayu telah banyak berbuat sesuatu yang menuntut pengorbanan dan bahkan mempertaruhkan nyawanya tanpa pamrih pribadi. Tetapi Pandanwangi tidak dapat mengatakannya, ia tidak akan dapat memuji Agung Sedayu dengan jujur seperti apa yang tersirat di dalam hatinya. Karena itu maka katanya kemudian, Kiai, di sini ada ayah dan kakang Suandaru. Aku kira apa yang baik bagi ayah dan kakang Suandaru akan baik juga bagiku. Ki Gede Menoreh menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tetapi bukankah seharusnya kau ikut menentukan? Dengan demikian, aku sudah ikut menentukan, jawab Pandanwangi. Baiklah Pandanwangi, berkata Ki Gede Menoreh. Lalu katanya kepada Kiai Gringsing, Kiai, menurut pendapatku, jawab Pandanwangi itu menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan pula seperti Suandaru. Kiai Gringsing mengangguk-angguk. Sementara Ki Gede Menoreh itu pun meneruskan, Nah, aku ingin mendengar jawab Agung Sedayu sendiri. Jantung Agung Sedayu terasa berdenyut semakin cepat. Namun ia harus menjawab pertanyaan itu. Ketika ia memandang wajah Sekar Mirah sekilas, justru ia menjadi bertanya-tanya. Ia melihat metu itu bagaikan memancarkan harapan. Apakah Sekar Mirah menerima penyerahan kewajiban ini dengan gairah bertanya Agung Sedayu kepada diri sendiri? Namun sekilas ia melihat sifat Sekar Mirah dan keinginan-keinginannya yang pemah dikatakannya tentang hari depan, maka agaknya Sekar Mirah memang mempunyai minat atas tugas yang dibebankan kepadanya itu. Karena bagi Sekar Mirah, hal itu akan berarti, bahwa ia akan menjadi seorang yang memerintah tanah perdikan menoreh betapa pulandasannya. Namun karena itu, maka rasa-rasanya Agung Sedayu memang tidak akan dapat mengelak lagi. Yang masih tetap menjadi persoalan baginya adalah sikap kakaknya. Apakah Untara akan dapat menyetujuinya? Apakah yang harus dilakukannya jika Untara tidak mengizinkannya? Agung Sedayu benar-benar merasa berdiri di jalan simpang. Karena Agung Sedayu tidak segera menjawab, maka Kiai Gringsing yang seolah-olah mengetahui kesulitannya berkata, Agung Sedayu, Kau adalah seorang adik bagi Angger Untara. Sudah seharusnya kau minta pertimbangannya. Tetapi sebelum datang menghadap, kau harus sudah bersikap. Kau sudah cukup dewasa, sehingga aku kira, kakakmu akan menghargai sikapmu. Agung Sedayu menundukan kepalanya. Tetapi ia tidak segera menjawab. Cobalah melihat ke dalam dirimu. Baru kau pertimbangkan apakah yang akan kau lakukan sehubungan dengan sikap Angger Untara, berkata Kiai Gringsing lebih lanjut. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku masih sangat ragu-ragu untuk menentukan sikap. Adalah di luar dugaan, ketika tiba-tiba saja Sekar Mirah berdesis seolah-olah tidak sengaja, kapan kakang Agung Sedayu tidak ragu-ragu menghadapi satu masalah. Apalagi masalah yang cukup besar. Kiai Gede menoreh berpaling kepadanya sejenak. Namun orang tua itu hanya dapat menarik nafas dalam-dalam, sementara swandarulah yang menyahut, ia perlu mempertimbangkan segala kemungkinan Sekar Mirah. Aku mengerti, jawab Sekar Mirah, tetapi aku pun mengenal kakang Agung Sedayu. Hampir tidak pernah terjadi, bahwa kakang Agung Sedayu mengambil satu sikap yang mantap menghadapi masalah-masalah penting dalam hidupnya. Ia selalu ragu-ragu, dan karena itulah, maka banyak masalah yang tidak dapat diselesaikan. Selama ia membuat pertimbangan yang tidak berujung pangkal, maka masalah-masalah itu berjalan tanpa berhenti dan menunggunya. Dengan demikian, maka kakang Agung Sedayu banyak. Ditinggalkan oleh kesempatan-kesempatan baik yang tidak dapat ditangkapnya justru karena ia sibuk dengan pertimbangan-pertimbangan dan keragu-raguan. Agung Sedayu tidak membantahnya. Meskipun Sekar Mirah mengucapkannya dengan nada rendah dan perlahan-lahan, namun terasa betapa perasaan yang tertahan selama itu bagaikan meledak tanpa dapat dikendalikan. Namun bahwa Sekar Mirah menyetujui untuk menerima tugas itu, membuatnya agak mantap. Nampaknya ia memang tidak boleh melepaskan harapan gadis itu lagi. Jika ia menolak, apapun alasannya, maka Sekar Mirah akan menjadi sangat kecewa dan bahkan mungkin akan berakibat kurang baik. Akhirnya Agung Sedayu itu pun menjawab, Ki Gede Menoreh. Agaknya memang tidak ada alasan lagi bagiku untuk menolak. Namun bagaimanapun juga, aku harus mengatakannya kepada Kakang Untara. Aku berharap bahwa Kakang Untara tidak akan menghalangiku. Aku akan mengantarkanmu, sahut Kiaye Gringsing dengan serta merta. Agung Sedayu mengangguk, angguk. Katanya, Terima kasih Guru. Mudah-mudahan semuanya dapat berlangsung tanpa hambatan apapun. Ki Gede Menoreh mengangguk-angguk sambil berkata, Tentu sudah sewajarnya bahwa kau akan berbicara dengan Angger Untara. Namun agaknya Angger Untara pun akan menghargai sikapmu sebagai seorang anak muda yang telah dewasa. Meskipun aku tahu, bahwa mungkin Untara mempunyai pertimbangan yang berkaitan dengan sikapnya sebagai seorang prajurit pajang menghadapi Mataram. Namun kau akan dapat meyakinkannya. Aku akan mencoba meyakinkannya, berkata Kiaye Gringsing, mudah-mudahan aku dan Angger Agung Sedayu tidak harus bersikap keras atas pendirian ini. Tetapi justru akan mendapat restu dan izinnya karena pengertiannya. Mudah-mudahan. Namun bagaimanapun juga, rasa-rasanya tanah perdikan itu sudah akan mulai hidup lagi. Seolah-olah setelah mengalami musim kering yang panjang, di atas tanah itu telah jatuh hujan yang segar dan membasai seluruh batang dan akar pepohonan. Demikianlah, maka pembicaraan itu nampaknya sudah sampai pada satu kesimpulan. Meskipun masih dibayangi oleh kabut yang tipis, namun sudah dapat dilihat, bahwa Agung Sedayu akan berada di tanah perdikan menoreh tidak lama lagi. Ki Gede menoreh merasa bahwa dirinya menjadi semakin lama semakin lemah. Bukan saja tubuhnya, tetapi juga jiwanya. Cacat kakinya membuatnya semakin sepi di tanah perdikan yang luas. Apalagi jika Sedayu mulai membayang dan lampu-lampu minyak sudah mulai menyala. Rumah yang besar di tanah perdikan menoreh itu tidak ubahnya bagaikan kuburan. Ia terlalu merasa sepi dalam kesendiriannya. Meskipun di tanah perdikan itu ada prastawa, tetapi jarang ia berada di rumah di senjahari. Ada saja alasannya. Dan Ki Gede pun tidak dapat mencegahnya, karena prastawa selalu mengatakan, bahwa ia akan pergi ke gardu perondan, atau akan menganglang mengelilingi tanah perdikan, atau akan melihat bagaimana para petani mentaati waktu pembagian air atau alasan-alasan lain yang memaksa Ki Gede menoreh tidak menahannya untuk tinggal di rumah mengawaninya. Sementara itu, maka Kia Ye Gringsing lah yang telah menutup pembicaraan itu, katanya, Ki Gede, nampaknya kita sudah sampai pada pokok masalahnya. Meskipun belum berarti bahwa segalanya akan berjalan rancak, namun kita akan dapat membicarakannya di saat-saat berikutnya. Biarlah pembicaraan seterusnya kita tunda, karena aku yakin bahwa Ki Gede tidak akan dengan tergesa-gesa meninggalkan pada pokokan ini, ternyata Ki Gede pun tidak berkeberatan. Bahkan katanya, aku akan berada di sini sampai saatnya aku yakin, bahwa aku kembali ke tanah perdikan menoreh dengan satu kepastian sikap bagi tanah perdikan itu. Baiklah, berkata Kia Ye Gringsing, karena itu, maka kami ingin mempersilahkan Ki Gede untuk sekedar beristirahat. Mungkin malam nanti kita masih akan berbicara lagi tentang masalah ini, Ki Gede tersenyum. Jawabnya, terima kasih. Sebenarnya lah aku memang ingin beristirahat. Agaknya akan lebih senang beristirahat di kebon yang sejuk di belakang pada pokokan ini. Kia Ye Gringsing pun tersenyum pula sambil mengangguk-angguk. Katanya, Ki Was Kita akan menemani Ki Gede. Mungkin juga Gelagah Putih yang akan dapat mengambil buah-buahan di dahan jika Ki Gede menginginkan. Demikianlah, maka Ki Gede diantar oleh Ki Was Kita dan Gelagah Putih telah meninggalkan pendapa. Sementara itu Agung Sedayu pun telah mengambil kesempatan tersendiri untuk berbicara dengan Sabung Sari. Aku mengerti bahwa tidak seharusnya aku menyampaikan hal ini kepada Senapati Pajang di Jatianom, berkata Sabung Sari, terserah kepadamu, apakah yang akan kau lakukan. Aku berada dalam kebimbangan, berkata Agung Sedayu. Jika aku menerima hal ini seperti yang sudah aku katakan, tentu akan mempunyai akibat yang jauh. Kakang Untara adalah prajurit pajang, dan kau pun seorang prajurit pajang yang baik. Sabung Sari menurik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, kalau aku berbicara tentang Mataram, rasa-rasanya aku melihat satu kepastian sikap dan cita-cita, tetapi jika aku berbicara tentang pajang, maka yang nampak adalah kekaburan. Namun aku percaya kepada Senapati Pajang di Jatianom. Ki Untara bagiku adalah seorang prajurit. Karena itu, aku akan menerima segala perintahnya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Karena itu katanya, terima kasih atas sikapmu Sabung Sari. Mudah-mudahan aku mendapat terang untuk menentukan sikapku di kemudian hari. Kau memang harus bersikap. Aku kira apa yang dikatakan oleh Sekar Mirah sebagian memang benar. Meskipun sebagian yang lain, nampaknya Sekar Mirah kurang mengerti akan sikapmu, berkata Sabung Sari. Aku akan mencoba tidak mengecewakannya kali ini. Jawab Agung Sedayu, mungkin keinginan inilah yang telah mendorongku untuk menerima permintaan Ki Gede Menoreh. Memang mungkin. Tetapi dengan demikian bukannya berarti bahwa kau telah terlibat langsung dalam masalah yang gawat dalam kemelut antara Pajang dan Mataram, berkata Sabung Sari. Ya, aku mengerti, desis Agung Sedayu. Baiklah. Sementara kita akan menunggu perkembangan keadaan. Tetapi bukankah yang akan kau lakukan itu masih akan terjadi dalam waktu yang tidak terlalu singkat? Maksudku, tidak besok atau pekan mendatang bertanya Sabung Sari? Mungkin tidak, jawab Agung Sedayu, tentu akan ada beberapa persiapan. Baiklah. Selama ini aku tidak akan berkata apapun kepada siapapun sebelum kau sendiri mengatakannya. Khususnya kepada Ki Untara. Dan aku pun akan berbuat seperti yang biasa aku lakukan. Aku mendapat izin khusus untuk berada di tempat ini sejak aku terluka, dan izin itu sampai sekarang belum pernah dicabut. Karena itu, maka aku akan banyak mempergunakan waktu seperti sekarang ini meskipun pada saat-saat tertentu aku akan berada di baraku. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia percaya sepenuhnya kepada Sabung Sari meskipun anak muda itu pernah merencanakan untuk membunuhnya. Tetapi perkembangan jiwanya telah meyakinkan bagi Agung Sedayu bahwa ia akan berbuat baik untuk seterusnya. Dalam pada itu, ternyata Suandaru dan Pandanwangi yang berada di Serambi berdua saja telah terlibat ke dalam pembicaraan yang sungguh-sungguh. Betapapun beratnya, namun Suandaru telah menyampaikan perasaannya tentang adik sepupu Pandanwangi yang mempunyai perhatian yang agak menarik perhatian terhadap Sekar Mirah. Maaf Kakang, sahut Pandanwangi, sebenarnya lah aku pun akan mengatakannya kepada Kakang bahwa aku melihat sesuatu yang kurang wajar pada prastawa. Karena itu, terserahlah kepada Kakang kebijaksanaan apakah yang akan diambil, karena jika Agung Sedayu ada di Tanah Perdikan Menoreh, Naka Sekar Mirah pun tentu akan sering berada di sana pula. Sebenarnya lah bahwa hal itu harus mendapat perhatian seperlunya dari segala pihak. Suandaru menarik nafas dalam-dalam. Ternyata istrinya juga mempunyai perabaan yang sama. Jika semula ia ragu-ragu dan bahkan cemas bahwa Pandanwangi akan tersinggung, ternyata dugaan itu keliru. Karena itu, maka Suandaru pun justru berkata lebih lanjut, meskipun Kakang Agung Sedayu dalam kedudukannya. Sebagai murid Kiai Gringsing lebih tua dari aku, tetapi di dalam hubungan itu, maka aku adalah kakak Sekar Mirah. Pandanwangi mengangguk-angguk. Katanya, memang dalam hal ini, kita adalah orang tua dan wajib memberikan bimbingan. Apalagi prastawa adalah adik sepupuku yang itu sudah aku anggap adikku sendiri. Kita harus berbicara dengan guru, berkata Suandaru. Apakah yang baik kita lakukan? Jika kita membiarkan hal itu berkepanjangan, sementara ternyata, kelak menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan maka kita termasuk orang-orang yang bersalah, karena kita tidak berusaha mengambil tindakan pencegahan. Apakah aku justru harus berbicara dengan ayah? Jika ayah mengetahuinya, maka setidak-tidaknya ayah akan dapat membantu memberikan beberapa petunjuk meskipun tidak langsung kepada prastawa justru sebelum Kakang Agung Sedayu berada di Tanah Perdikan Menoreh. Suandaru menjadi ragu-ragu. Katanya, tetapi jika hal itu sudah terlanjur kita sampaikan kepada Ki Gede padahal hal ini hanya tumbuh karena prasangka semata-mata, apakah hal itu tidak akan berpengaruh? Memang mungkin hanya satu prasangka, jawaban dan wangi, tetapi kita mempunyai prasangka yang sama. Karena itu, hal ini akan dapat kita pertanggungjawabkan bersama. Sementara yang akan kita katakan kepada ayah pun tentu akan kita lambari dengan pengantar, bahwa ini hanya suatu dugaan. Aku tidak berkeberatan pandan wangi, tetapi bagaimana jika hal ini kita bicarakan dahulu dengan guru sebelum kita menyampaikannya kepada Ki Gede. Mungkin guru dapat membantu memberikan arah pembicaraan kepada kita, jika kita akan menyampaikannya nanti kepada Ki Gede, berkata Suandaru kemudian. Pandan wangi tidak berkeberatan, karena itu maka mereka pun menunggu kesempatan yang baik untuk dapat berbicara dengan Kiai Gringsing tanpa orang lain. Demikianlah untuk beberapa saat di padepokan kecil itu telah terjadi pembicaraan yang terpisah-pisah. Masing-masing menurut kepentingan mereka sendiri. Sementara itu, Ki Gede bersama kedua pengawalnya dan Ki Was Kita berada di kebun belakang. Nampaknya udara di padepokan itu terasa sangat segar bagi Ki Gede. Karena itulah, maka ia telah berbaring di atas sehelai tikar di bawah sebatang pohon kemuning yang rindang, sementara Ki Was Kita yang duduk di sebelahnya kemudian mempersilahkannya untuk beristirahat karena ia sendiri akan menemui Kiai Gringsing di ruang dalam. Silahkan, berkata Ki Gede, aku akan beristirahat di sini bersama anggar gelagah putih. Ki Was Kita pun kemudian meninggalkan Ki Gede yang sedang berbaring ditemani oleh gelagah putih dan para pengawalnya. Namun dalam pada itu, Ki Was Kita tidak langsung masuk ke ruang dalam untuk menemui Kiai Gringsing. Seolah-olah di luar sadarnya ia telah pergi ke sanggar. Ketika ternyata bahwa sanggar itu seti maka Ki Was Kita pun telah menutup dan menyuarak pintu dari dalam. Ada semacam kegelisahan yang mengusik hatinya, ia tidak tahu apakah sebenarnya yang telah mengganggu perasaan itu, sehingga karena itulah ia ingin melihat ke dalam alam isyarat yang kadang-kadang justru dapat membingungkannya sendiri. Beberapa saat kemudian Ki Was Kita itu telah duduk di atas tikar di lantai sanggar yang sepi itu. Kemudian ia telah bersungguh-sungguh ingin melihat sesuatu yang mungkin akan dapat diurainya dalam hubungannya dengan rencana-rencana yang baru saja didengarnya tentang tanah perdikan menoreh. Sebenarnya lah, dalam kegelisahan itu Ki Was Kita telah melihat satu isyarat yang kabur. Bukan tanah perdikan menorehnya, tetapi justru pada agung sedayu. Dengan hati yang berdebar-debar Ki Was Kita berusaha untuk melihat lebih jauh lagi. Bayangan-bayangan yang kabur itu justru bagaikan terurai dalam garis-garis warna yang berbeda. Kemudian cahaya yang berterbangan melintas dengan cepat. Sementara itu kabut pun menjadi semakin gelap. Namun bayangan agung sedayu di belakang kabut itu justru nampak semakin jelas. Ki Was Kita menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat satu isyarat. Dan ia harus mengurai isyarat itu. Sebagaimana yang sering dilakukannya. Namun dalam pada itu, kelemahan manusiawi telah mencengkam jantungnya. Justru karena yang dilihatnya itu adalah satu peristiwa yang menyangkut seorang anak muda yang menjadi pusat perhatiannya di dalam pewarisan ilmunya. Agung sedayu adalah satu-satunya anak muda yang pernah mendapat izinnya untuk melihat isi kitabnya. Sehingga karena itulah, maka ia melihat isyarat itu tidak lagi dengan pandangan yang tanpa kepentingan. Tetapi Ki Was Kita menyadari keadaannya. Karena itu, maka katanya kepada diri sendiri, aku akan berbicara dengan Ki Ye Gringsing. Meskipun Ki Ye Gringsing tidak terbiasa melakukan pekerjaan seperti ini tetapi aku yakin, bahwa pandangan mati batinnya akan cukup tajam untuk membantu aku mengurai isyarat ini. Mungkin aku mempunyai kepentingan yang sama dengan Ki Ye Gringsing atas anak muda yang bernama Agung Sedayu itu. Namun dengan memperbincangkannya, maka akan aku dapat bahan-bahan lain kecuali isyarat yang sudah aku lihat. Mungkin peristiwa yang sudah terjadi, atau sedang terjadi dalam hubungan antara pajang dan mataram. Karena itulah, maka Ki Was Kita pun kemudian mengakhiri usahanya untuk melihat masa depan Tanah Perdikan menoreh dalam isyarat seperti yang sering dilakukannya atas beberapa hal yang penting. Dengan gelisah ia ingin segera menemui Ki Ye Gringsing untuk menyampaikan pengelihatannya itu. Namun dalam pada itu, ketika ia memasuki ruang dalam, dilihatnya Ki Ye Gringsing sedang sibuk berbicara dengan Suandaru dan Pandanwangi. Ki Was Kita yang melihat pembicaraan yang sungguh-sungguh itu tidak ingin mengganggunya. Karena itu, maka ia pun telah menunda rencananya untuk bertemu dengan Ki Ye Gringsing. Dibiarkannya Suandaru dan Pandanwangi berbicara sampai tuntas dengan Ki Ye Gringsing. Karena itulah, maka Ki Was Kita pun kemudian justru beringsut dan meninggalkan ruang dalam. Ia ingin menunggu pembicaraan itu selesai di longkangan. Dalam pada itu, Ki Ye Gringsing yang terlibat dalam pembicaraan yang sungguh-sungguh dengan Suandaru dan Pandanwangi, menjadi berdebar-debar juga mendengarkan keterangan kedua orang suami-istri itu. Jika benar seperti yang mereka katakan, bahwa sikap rastawa memang pantas mendapat perhatian, seharusnya lah bahwa hal itu tidak dapat diabaikan begitu saja. Jadi menurut pendapatmu, apakah sikap rastawa itu benar-benar akan dapat mengganggu bertanya Ki Ye Gringsing? Maaf Ki Ye, sahut Pandanwangi, ia adalah adik sepupuku. Menurut pendengaranku, rastawa memang mempunyai kelemahan. Ia tidak boleh berdekatan barang sebentar saja dengan perempuan-perempuan cantik. Apalagi seorang gadis yang ngeriang dan peramah seperti Sekar Mirah. Ia akan mudah tertarik dan bahkan mungkin akan dapat kehilangan pertimbangan-pertimbangan nalari yang bening. Ki Ye Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ternyata pendapat Pandanwangi itu dikuatkan oleh pengamatan Suandaru. Katanya, mungkin aku hanya berperasangka saja guru. Tetapi aku berkepentingan dengan kedua-duanya. Kakang Agung Sedayu adalah saudara seperguruanku, sementara Sekar Mirah adalah adik kandungku. Jika terjadi sesuatu pada hubungan antara keduanya, maka aku pun akan merasakan akibatnya pula. Orang tua itu mengangguk-angguk. Tiba-tiba saja hampir di luar sadarnya ia berkata, jika demikian, apakah sebaiknya hubungan antara Agung Sedayu dan Sekar Mirah itu ditegaskan saja dalam waktu dekat. Suandaru mengangkat wajahnya. Dipandanginya Ki Ye Gringsing dengan tajamnya. Namun ketika ia berpaling memandang Pandanwangi, maka ia pun telah mengangguk kecil sambil berkata, aku kira jalan itu adalah jalan yang paling baik. Ki Ye Gringsing tersenyum. Katanya, kita akan dapat memikirkan yang ger. Alangkah baiknya jika Agung Sedayu hadir di tanah perdikan itu tidak lagi sebagai seorang yang masih belum berkeluarga. Mungkin ia dapat berada di tanah perdikan itu sebelumnya. Tetapi pembicaraan tentang hari-hari perkawinannya harus sudah masak lebih dahulu. Jika ia berada di tanah perdikan itu maka prastawa pun sudah tahu dengan pasti bahwa Agung Sedayu itu akan menjadi suami Sekar Mirah, yang karena itu, maka ia akan mengesampingkan semua perasaan yang akan menyangkut gadis sangkal putung itu. Jika demikian ger, kita akan merintis pembicaraan tentang hal itu. Namun aku minta agar kau berdua tidak menyampaikan masalah ini kepada Ki Demang sebelum aku membicarakannya dengan masak. Aku masih harus berbicara dengan Agung Sedayu sendiri dan aku pun harus berbicara dengan orang yang paling berhak disebut pengganti ayah bundanya, yaitu Angger Untara.